PEMBANGKIT TENGA LISTRIK PANGGUNG DEWA SURGAWI LAINNYA Jantung Luan berdetak kencang, dan ekspresinya menjadi agak serius. Sebenarnya, dia bukannya tidak memikirkan kemungkinan memasuki alam dewa surgawi. Berbeda dengan orang lain yang hanya melamun, Luan telah dengan serius mempertimbangkan apakah dia bisa memasuki alam dewa surgawi. Meskipun Luan selalu pragmatis dan tujuan utamanya adalah memasuki alam raja surgawi, tujuan akhirnya bukanlah alam raja surgawi. Namun, dalam 100 juta tahun peradaban planet abadi dan 80 juta tahun peradaban manusia, hanya satu ahli alam dewa surgawi yang lahir. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan agar hal lain muncul. Fuyu tahu apa yang dipikirkan Luan. Dia berkata, sebelum menjadi dewa surgawi, semua orang berpikir bahwa alam raja surgawi adalah batas tertinggi. Sama seperti ketika tidak ada ahli alam raja surgawi, semua orang mengira alam manusia surgawi adalah batasnya. Namun, ketika ahli alam raja surgawi pertama muncul, akan ada lebih banyak lagi. Bagaimanapun, setiap orang mempunyai tujuan, dan kondisi kultivasinya berbeda-beda. Setelah mendengar ini, Luan berkata, tapi, dewa surgawi telah hidup setidaknya selama 13.000 tahun, kan? Ya, Fuyu berkata, tetapi hanya karena tidak ada ahli alam dewa surgawi lainnya dalam 13.000 tahun tidak berarti hal itu tidak mungkin terjadi di masa depan. Luan mengangguk. Bukan karena dia tidak memiliki tekad atau keyakinan. Jika tidak, dia tidak akan memilih roh yang telah gagal berkali-kali sebelumnya sebagai kunci untuk berkultivasi. Namun, sebelum dia berhasil, kepercayaan diberikan kepadanya oleh dirinya sendiri. Itu semua adalah motivasi diri. Di pihak kita, menurutku kita berdua adalah yang paling mungkin menerobos ke alam dewa surgawi. Fuyu sangat lugas. Dia memandang Luan dan mengatakan ini. Luan jelas tercengang. Bukannya dia tidak memikirkan ekspektasi istrinya terhadap dirinya, namun dia tidak menyangka ekspektasi istrinya terhadap dirinya akan begitu tinggi. Saya dan suami sama-sama memiliki mata yang istimewa. Menurut saya, ini mungkin kunci untuk menjadi dewa surgawi, kata Fuyu lembut. Mata. Banyak orang yang sangat terkejut saat melihat matanya, seperti Lonemun dan manusia batu yang ditemuinya di bawah laut. Mereka semua mengatakan bahwa matanya istimewa. Tidak ada lebih dari lima orang dalam sejarah. Karena hal inilah Luan memiliki kepercayaan diri yang besar dalam kultivasi dan keberanian untuk bermimpi menjadi dewa surgawi. Sebenarnya ekspektasiku terhadap suamiku lebih tinggi dari ekspektasiku sendiri. Fuyu menatap mata Luan dan berkata dengan serius, Meskipun aku memiliki sepasang mata khusus, kemampuanku terbatas. Aku hanya memiliki skywater. Namun suaminya berbeda. Meski dia tidak tahu apa yang dilakukan ibu dan majikan suaminya di hari kelahirannya, suaminya memang pemilik banyak roda takdir. Suamiku, kamu mungkin tidak terlalu memikirkannya, tapi ini memang pertama kalinya dalam sejarah. Akibatnya, tidak banyak orang yang menyadari fakta ini. Itu benar. Kebanyakan orang masih percaya bahwa roda takdir Luan adalah es dalam. Adapun kekuatan lainnya, mereka semua memberikan penjelasan yang mereka yakini masuk akal. Ki Abadi diperoleh melalui kolam abadi. Energi kematian juga bisa mirip dengan Ki Abadi, yang merupakan bagian dari energi yang tersimpan di Dantian. Api suci sembilan surga hanyalah sejenis api khusus untuk budidaya. Mengenai energi spasial, tidak perlu membicarakannya. Bagaimanapun, banyak orang yang mampu memahami sejumlah energi spasial melalui pembelajaran. Termasuk energi gelap, mereka semua mengira Luan baru saja mempelajari teknik baru. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan yang hanya diperoleh Luan setelah menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Jika itu adalah roda takdir, bagaimana mungkin dia tidak memilikinya sebelumnya? Suamiku, dengan kekuatan yang begitu besar, kamu memiliki peluang yang sangat tinggi untuk memasuki alam dewa surgawi. Setidaknya aku percaya padamu. Mata Fuyu sangat cerah. Tapi, kita harus cepat. Luan sedikit terkejut. Dia bertanya, Apa maksudmu? Pihak manapun yang memiliki ahli alam dewa surgawi kedua terlebih dahulu akan segera memulai perang dengan kekuatan tempur tertinggi. Kami sedang melakukan ini. Saya yakin Rasroh juga melakukan hal yang sama. Fuyu berkata, Mereka juga harus membina ahli alam dewa surgawi kedua. Perlombaan roh sangat kuat dan memiliki banyak ahli. Mereka pasti memiliki banyak orang jenius. Anda dan saya memiliki pandangan khusus pada sungai bintang surgawi. Kemungkinan besar spirit Rache sudah memilikinya. Misalnya saja lihan. Anda mengatakan kepada saya bahwa matanya sangat istimewa. Bukan. Itu benar. Luan mengangguk. Mata lihan memang sangat istimewa. Ini memberi orang perasaan bahwa seluruh matanya seperti alam semesta yang luas dan kosong. Dan di tengah alam semesta itu, Sepertinya ada sebuah bintang istimewa. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan. Bagi kebanyakan orang, Perang berarti bertarung sampai mati dengan spirit Rache. Tapi kamu dan aku berbeda. Bagi kami, Perang sesungguhnya adalah bersaing dengan para jenius dari Rasroh Untuk melihat siapa yang dapat memasuki alam dewa surgawi lebih cepat. Ini juga satu-satunya hal yang harus kita khawatirkan. Fuyu berkata dengan lembut, Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan? Arahkan pandangan Anda lebih jauh. Tubuh Luan sedikit gemetar. Awalnya, Dia telah menetapkan alam dewa surgawi sebagai tujuan akhirnya. Namun, Hatinya hanya tertuju pada alam raja surgawi dan bukan alam dewa surgawi. Dia khawatir dia akan menggigit lebih banyak daripada yang bisa diakunya. Tapi sekarang, Sepertinya dia harus benar-benar menaruh alam dewa surgawi di dalam hatinya. Oke, Luan menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Fuyu telah benar-benar mengubah pandangan dan ekspektasinya terhadap dirinya sendiri. Dia sepenuhnya mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia berkata dengan serius, Saya akan melakukan yang terbaik. Keduanya menemukan sebuah batu dan duduk, Diam-diam mengagumi bintang-bintang di langit. Setelah merenung sejenak, Meskipun Luan tahu bahwa mereka berdua tidak boleh membicarakan orang lain saat mereka bersama, Dia tetap bertanya, Apakah menurutmu? Yao memiliki peluang untuk memasuki alam dewa surgawi. Aku tidak tahu, Kata Fuyu. Luan sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Bakatnya memang lumayan, Dan dia juga bekerja sangat keras dalam kultifasinya. Namun, Dibandingkan dengan Anda dan saya, Dia masih sedikit kurang. Fuyu berkata, Bakatnya hampir sama dengan Tuan Muda Li Wuho dari Klan Li Dan Tuan Muda Gao Zansing dari Klan Gao. Ada peluang yang sangat tinggi untuk memasuki alam raja surgawi di masa depan. Namun, Sulit untuk mengatakan bagaimana caranya. Jauh dia akan pergi. Setidaknya, Dia belum menunjukkan pandangan khusus. Jika mereka muncul di masa depan, Ada kemungkinan dia memasuki alam dewa surgawi. Mata. Tidak ada yang tahu jika mata adalah persyaratan untuk memasuki alam dewa surgawi. Namun, Dari apa yang mereka ketahui sekarang, Mata spesial memang merupakan standar yang sangat besar. Setelah itu, Keduanya tidak lagi berdiskusi tentang budidaya. Mereka hanya membicarakan beberapa hal yang sangat biasa. Luan bertanya pada Fuyu apakah ada sesuatu yang mengganggunya, Atau apakah ada yang bisa dia bantu. Namun, Fuyu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Fuyu adalah orang yang dingin dan kesepian. Bahkan jika dia bersedia menunjukkan sisi lemahnya di depan Luan, Dia tidak akan mengatakan apapun yang mengganggunya. Hanya jika itu adalah sesuatu yang sangat serius barulah dia memberitahu Luan. Selama itu adalah masalah yang bisa dia selesaikan sendiri, Dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Luan. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikitpun emosi. Sikap seperti ini sama seperti cara Luan memperlakukan ketujuh gadis itu. Luan tahu bahwa Fuyu memiliki kepribadian seperti itu. Dia hanya khawatir dia akan terlalu lelah. Setengah jam adalah waktu yang sangat singkat. Terutama saat Luan dan Fuyu menghabiskan waktu bersama, Itu bahkan lebih singkat. Segera, setengah jam telah berlalu. Namun, Tubuh Luan sepertinya terpaku pada batu. Dia tidak mau pergi sama sekali. Namun, Keduanya bukanlah orang yang disengaja. Akhirnya keduanya berdiri dan saling memandang. Setelah upacara, Suamiku akan datang dan menemuiku. Fuyu berkata dengan lembut. Luan sedikit terkejut dan bertanya, Apakah ada tugas baru? Bisa dibilang begitu. Fuyu berkata, Tugas ini berbeda dari tugas sebelumnya. Mungkin sangat merepotkan dan bahkan mengancam nyawa. Suamiku harus bersiap terlebih dahulu. Mengancam nyawa. Hati Luan bergetar. Dia tahu bahwa Fuyu jelas bukan orang yang melebih-lebihkan. Tugas ini jelas tidak mudah. Namun, Luan tidak takut sama sekali. Sebaliknya, Dia sangat menantikannya. Hanya tugas yang berkaitan dengan hidup dan mati yang dapat merangsang potensinya sepenuhnya dan memungkinkannya berkembang dengan cepat. Meskipun dia telah melakukan beberapa misi di luar planet abadi, tidak satupun dari misi tersebut yang mengancam hidupnya. Dibandingkan dengan kultifasi Luan sebelumnya, ini jauh lebih buruk. Luan bahkan tidak merasa gugup. Dia telah mempertimbangkan untuk meminta Fuyu memberinya tugas yang lebih sulit, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Oke, Luan menganggup penuh semangat dan berkata, Saya pasti akan bersiap. Sudah hampir waktunya. Fuyu berkata, Suamiku, kamu harus kembali. N, Luan mengangkat tangannya dan memeluk Fuyu. Dia berkata dengan serius di telinganya, Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Setelah mengatakan itu, sosok Luan langsung menghilang dan meninggalkan bintang. Setelah Luan pergi, senyuman muncul di wajah cantik Fuyu. Dia bukanlah orang yang suka mengambil inisiatif, tapi bukan berarti dia tidak suka Luan mengambil inisiatif. 3262. Di tengah sungai bintang surgawi, planet abadi. Di dataran tinggi delapan benua kuno, perayaan telah mencapai klimaksnya. Kembang api di langit saling melengkapi dengan kekuatan dan formasi, membentuk gambar yang indah. Pemandangan yang begitu indah bahkan bisa disaksikan di alam semesta yang luas. Saat kembang api menutupi langit, sorak-sorai dan teriakan semua orang menjadi sangat keras, hampir menyaingi suara kembang api. Itu sudah cukup untuk menunjukkan semangat semua orang. Tujuh wanita dari klan Lu duduk di meja dan menyaksikan kembang api di langit. Sungguh indah. Namun, Luan tidak ada di sana. Bagi ketujuh wanita itu, seolah-olah mereka kehilangan seseorang yang menemani mereka. Seolah-olah mereka sedang menikmati pemandangan indah sendirian. Faktanya, banyak orang telah menyadari bahwa Luan telah menghilang. Lagipula, ketujuh wanita itu terlalu cantik. Mustahil untuk tidak menyadarinya. Awalnya, orang-orang ini mengira Luan pergi ke meja lain untuk berbicara. Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, perayaan itu adalah waktu terpenting di tahun baru. Bagaimana mungkin dia tidak menemani ketujuh wanita itu dan meninggalkan mereka di sini. Apalagi saat Luan masih belum muncul saat tengah malam, orang-orang ini semakin merasa bingung. Kemana perginya Luan pada saat yang begitu penting? Mungkinkah ada sesuatu yang lebih penting dari ketujuh wanita itu? Namun, saat kembang api akan segera berakhir, sosok Luan muncul begitu saja. Hal ini mengejutkan mereka yang telah mengamati. Sepertinya Luan benar-benar meninggalkan perayaan itu untuk melakukan sesuatu. Melihat Luan telah kembali, wajah tenang ketujuh wanita itu segera menampakkan senyuman. Liu Yi segera berkata, masih ada bagian terakhir dari kembang api itu. Suamiku tidak melewatkannya. Luan tersenyum dan menikmati bagian terakhir kembang api bersama ketujuh wanita itu. Harus diakui bahwa kembang api itu memang indah. Jarang sekali kita bisa menyaksikan pertunjukan kembang api yang begitu megah, bahkan sebelum manusia mengalami hantaman hebat. Segera, kembang api berakhir. Komandan tiga kubu aliansi tiga partai hendak memberikan pidato. Komandan Kam Semoku secara alami adalah guru abadi. Dia terbang keluar dari meja, tapi dia tidak terbang ke tengah. Sebaliknya, dia terbang ke langit di depan kemahnya. Harus dikatakan bahwa prestise negara-negara berperang sangat tinggi, baik di antara manusia atau binatang mistis. Selain itu, guru abadi adalah ahli alam Raja Surgawi. Segera, seluruh tempat bersorak dan bertepuk tangan. Abis bukanlah orang yang sia-sia. Dia hanya memiliki dua tujuan dalam hidupnya. Salah satunya adalah mengembalikan Semoku ke kejayaannya, dan yang lainnya adalah memenangkan perang. Setelah dia mengangkat tangannya, seluruh tempat menjadi sangat sunyi. Kembang api sudah berakhir. Mulai sekarang, ini sudah tahun baru. Yuan memandang semua orang dan berkata, jika kita hanya mempersiapkannya tahun lalu, maka tahun ini, kita mungkin benar-benar akan berperang. Oleh karena itu, atas nama saya sendiri, saya ingin bersulang untuk semua orang di sini. Apapun yang terjadi di masa depan, Anda dan saya sama-sama pahlawan dengan hati nurani yang bersih. Mendengar kata-kata guru abadi, semua orang segera mengambil cangkir anggur mereka dan minum ke langit. Dalam peperangan jutaan tahun terakhir, kita telah berhasil mengalahkan musuh berkali-kali, melindungi alam semesta dan planet abadi kita. Saya yakin kali ini tidak terkecuali. Yuan berkata dengan keras, suaranya menyebar ke seluruh dataran tinggi. Selama kita bersatu dan melawan musuh bersama-sama, tidak ada musuh yang bisa menandingi kita. Karena spirit Rache berani datang, kami akan membiarkan mereka mati di sini. Kami tidak hanya akan membunuh Rasroh yang menyerang, tetapi kami juga akan menghancurkan alam semesta tempat Rasroh berada dan mengakhiri perang untuk selamanya. Untuk ini, aku akan memimpin dan tidak akan kalah dengan orang lain. Semoku juga akan sama. Yuan berkata dengan lantang, mulai tahun ini dan seterusnya, kami akan mempersiapkan perang dengan ketat. Baik itu kultivasi individu atau pelatihan keseluruhan, kami akan sangat ketat dan memperlakukan semua orang secara setara. Dengan cara ini, kami tidak akan menjadi pasir yang berserakan di medan perang. Saya berharap semua orang dapat memahami dan bekerja sama. Mendengar hal tersebut, jutaan orang yang hadir dalam upacara tersebut langsung berteriak serempak, yakinlah, Guru Abadi. Melihat momentum jutaan orang, Yuan sangat puas dan bersemangat. Dia berkata dengan lantang, saya yakin ini bukan kali terakhir kita merayakannya. Setelah perang, kami akan mengadakan upacara lainnya, dan itu akan jauh lebih megah dari hari ini. Semua orang bersorak lagi. Master Abadi tidak berkata apa-apa lagi dan kembali ke mejanya di tengah sorak-sorai. Setelah Guru Abadi selesai berbicara, giliran Delapan Raja Naga. Sebagai wakil dari Delapan Raja Naga, Kedelapan Raja Naga tersebut langsung terbang ke langit di depan perkemahan dan tidak berdiri di tengah. Setelah Delapan Raja Naga berdiri di langit, kerumunan segera terdiam dan menunggu mereka berbicara. Setelah Delapan Raja Naga melihat sekeliling, mereka menarik nafas dalam-dalam dan berkata, berbicara tentang apa yang terjadi, kami para naga telah terperangkap di wilayah Laut Selatan Kedua selama 10.000 tahun. Ini hampir membuat kami gila dan kami hanya bisa membunuh masing-masing. Lain untuk melampiaskan kekesalan kami. Kami telah menjadi bahan tertawaan dunia. Setelah mendengar kata-kata Raja Naga, jutaan orang jelas tercengang. Bahkan Luan pun sama. Dia melihat Kedelapan Raja Naga di langit dan tidak menyangka mereka akan mengatakan kata-kata seperti itu. Naga selalu sombong. Mampu mengucapkan kata, bahan tertawaan, di depan jutaan orang membuat Luan semakin memahami Naga. Meskipun mereka sombong, mereka jelas bukan ras yang tidak bisa melepaskan diri. Setelah 10.000 tahun, kami para naga akhirnya bisa meninggalkan wilayah Laut Selatan Kedua dan kembali ke daratan. Bahkan sekarang, kami cukup beruntung menjadi pemimpin binatang aneh di dunia dan komandan sebuah kam. Ini karena semua orang mau percaya pada kami para naga. Kami para naga pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Di masa lalu, naga telah memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya dalam jutaan tahun perang. Meskipun naga sekarang tidak dapat dibandingkan dengan masa lalu, kami akan tetap melakukan yang terbaik dan menyerang di depan semua binatang aneh. Ini adalah tanggung jawab dan tanggung jawab kami para naga. Disinilah letak mandat surga. Naga sekali lagi akan membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan naga bukanlah hal yang tidak patut dan tidak hanya datang dari kekuatan. Semoga ku bisa dihormati oleh dunia, kami para naga juga bisa melakukan hal yang sama dengan usaha kami. Secangkir anggur ini untuk masa depan. Delapan raja naga berkata dengan suara nyaring, saya yakin masa depan akan lebih baik lagi. Jika naga seperti ini, dunia akan menjadi lebih baik lagi. Ketika jutaan orang mendengar ini, mereka segera mengangkat cangkir anggur mereka lagi dan meminumnya dalam satu tegukan. Harus dikatakan bahwa ucapan delapan raja naga sangat tulus dan kuat. Itu membuat semua orang merasakan kepercayaan diri dan harga diri para naga. Ras lain mau tidak mau mengagumi mentalitas seperti ini dalam menghadapi perang. Delapan raja naga terbang kembali ke meja mereka masing-masing. Setelah guru abadi dan delapan raja naga berbicara, hanya para pemimpin aliansi hidup dan mati yang tersisa. Luan. Jutaan orang menoleh untuk melihat area aliansi hidup dan mati, melihat di mana Luan berada. Semua orang melihat ke arah Luan. Dibandingkan dengan guru abadi dan delapan raja naga, yang telah terkenal sejak lama, mereka menantikan untuk melihat apa yang akan dikatakan Luan, yang sangat muda dan juga pemimpin aliansi hidup dan mati. Suamiku, giliranmu. Liuyi berkata dengan lembut. Luan sedikit mengangguk. Dia berdiri dan mengambil secangkir anggur bersama guru abadi dan delapan raja naga. Ini adalah proses yang telah diputuskan sebelumnya. Setiap orang bersulang untuk semua orang satu kali, dan tepat ada tiga cangkir. Luan menghadap ke langit dan juga terbang di depan kemahnya sendiri. Mata semua orang terfokus pada Luan, termasuk guru abadi dan delapan raja naga. Di langit, lingkungan sekitar Luan sangat luas. Meskipun jutaan orang ada di sini, jarak mereka sangat jauh. Entah kenapa, mungkin karena dia baru saja bertemu Fuyu, Luan tiba-tiba tidak mau mengatakan naskah yang telah disiapkan Liuyi untuknya. Luan menarik napas ringan dan berkata dengan nada tenang seperti biasanya, saya tahu betul bahwa kekuatan saya tidak cukup untuk menjadi pemimpin Kam. Alasan mengapa semua orang bersedia membiarkan saya menjadi pemimpin adalah karena mereka menghargai saya. Hubungan saya dengan istri saya. Kedua, mereka menghargai garis keturunan saya. Terakhir, mereka menghargai bakat saya. Jutaan orang tercengang saat mendengar ini. Kata-kata Luan jelas di luar dugaan semua orang. Khususnya ketujuh putri keluarga Lu, mereka langsung menyadari bahwa suaminya tidak mengikuti perkataan yang telah disiapkannya. Namun, dalam perang, hubungan ketiganya perlu disesuaikan, dan kekuatan adalah yang terpenting. Saya tahu ada banyak raguan tentang saya, dan banyak juga keraguan tentang aliansi hidup dan mati. Namun, saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa aliansi hidup dan mati tidak terkecuali di antara ketiga kubu, dan kami tidak lemah. Saya juga akan membuktikan kepada mereka yang mau percaya kepada saya bahwa penilaian mereka tidak salah. Saya akan menjadi pembangkit tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik yang dapat mengambil tanggung jawab menjadi pemimpin sebuah kam. Luan berkata dengan tenang, namun, tujuanku bukan hanya ini. Aku berharap di masa depan, aku bisa menggunakan kekuatanku untuk mengurangi tekanan yang harus ditanggung semua orang di sini sebanyak mungkin. Aku yakin, aku pasti bisa melakukannya dia. 3.263 Kata-kata Luan menyebabkan seluruh Aola terdiam. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang bertepuk tangan. Kata-kata Luan terlalu mengejutkan, benar-benar diluar dugaan semua orang. Luan mengatakan bahwa dia akan bekerja keras untuk memikul posisinya saat ini dan menjadi lebih kuat di masa depan, sehingga mengurangi jumlah korban. Kata-kata ini. Bahkan guru abadi belum mengatakannya, jadi bagaimana mungkin Luan berani mengatakannya? Mungkinkah Luan benar-benar berpikir bahwa dia dapat mempengaruhi seluruh perang sendirian? Belum lagi efeknya yang besar, bahkan efek yang kecil pun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang, bukan? Bahkan ketujuh wanita itu agak tercengang saat melihat suaminya di udara. Mereka melihat emosi suaminya sangat tenang saat mengucapkan kata-kata tersebut, seolah tidak terjadi apa-apa. Dari kelihatannya, pasti telah terjadi sesuatu dalam 30 menit yang dihabiskan bersama istrinya hingga menyebabkan perubahan besar pada dirinya. Benar, Luan mengucapkan kata-kata ini karena Fuyu. Fuyu memandangnya sebagai kandidat untuk menjadi seorang kultifator alam ilahi, jadi Luan telah sepenuhnya mengubah tujuannya. Terlebih lagi, dia sudah cukup menarik perhatian. Gunung surgawi dan rasroh sama-sama mengawasinya, jadi dia tidak perlu menyembunyikan ambisinya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan mampu mengubah situasi saat ini. Lebih baik dia mengungkapkan tujuannya sepenuhnya dan memberitahu semua orang dan binatang di dunia. Luan tidak mau memberikan tekanan pada dirinya sendiri dengan mengumumkan tujuannya kepada dunia luar, karena Luan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Tekanan sebenarnya datang dari ekspektasi Luan terhadap dirinya sendiri. Adapun mengapa dia mengucapkan kata-kata ini. Luan tidak langsung mengerti. Mungkin dia ingin belajar dari Fuyu dan menjadi lebih kuat dan berani, itu saja. Dulu, dia terlalu pendiam. Sudah waktunya dia menunjukkan sisi lain dari dirinya. Luan tidak keberatan dengan keheningan itu. Sebaliknya, dia mengangkat cangkir anggur di tangannya, tersenyum, dan berkata dengan keras, bersulang ini untuk kemenangan di masa depan. Setelah mengatakan ini, Luan menenggak anggur di tangannya. Ketika semua orang melihat ini, mereka juga mengangkat cangkir anggur mereka dan menenggak anggurnya. Kemudian, mereka melihat Luan kembali ke mejanya. Meskipun tidak ada satu pun tepuk tangan selama seluruh proses, pandangan semua orang terhadap Luan telah berubah karena apa yang baru saja dikatakan. Bagi dunia luar, gambaran Luan selalu seperti orang yang tidak banyak bicara. Dia jarang berkomunikasi dengan dunia luar, dan setiap kali dia muncul, kekuatannya akan bertambah pesat. Dia memiliki citra seorang jenius yang rendah hati. Kali ini, meskipun perkataan Luan tidak mengubah gambaran sebelumnya, ada beberapa gambaran baru. Setidaknya, ini membuat semua orang mengerti bahwa Luan adalah orang yang sangat ambisius. Namun, itu masuk akal. Jika dia tidak memiliki ambisi, bagaimana dia bisa berkultivasi begitu cepat dan menjadi ahli dalam waktu singkat 22 tahun. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, upacara dimulai kembali. Pertunjukan Akbar yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah penampilan yang luar biasa dan berpengalaman, semua orang dengan cepat mendapatkan kembali antusiasmenya. Mereka bahkan tidak ingat apa yang dikatakan Luan. Saat ini, di meja tempat Luan dan ketujuh wanita itu duduk. Ketujuh wanita itu tidak melihat penampilan di lapangan, tetapi melihat ke arah Luan. Liu Yi bertanya pada Luan dengan rasa ingin tahu, apa yang Nyonya katakan. Ya, dia mengatakan sesuatu. Luan tersenyum. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari ketujuh wanita itu, tapi dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia berkata, Momo ngomong, saya punya tugas yang harus diselesaikan setelah upacara. Hati ketujuh wanita itu menegang saat mendengar ini, termasuk Yao. Si cantik yang bertanya, tugas apa? Saya tidak tahu. Dia belum mengatakannya. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Nyonya tidak mengatakan, bahwa kita harus pergi juga. Yao pun membuka mulutnya dan bertanya dengan lembut. Tidak, Luan sedikit malu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, dia hanya mengatakan aku harus pergi. Segera, Yao, kecantikan Yang, dan Liu Yi sedikit kecewa. Yao ingin keluar lagi, dan si cantik Yang serta Liu Yi, yang belum keluar, tentu saja menantikannya. Namun, tanpa izinnyonya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bergerak, meskipun mereka sudah mengetahui koordinat spasial dunia luar. Akan selalu ada peluang. Luan melihat ekspresi kecewa ketiga wanita itu dan hanya bisa menghibur mereka, kamu akan selalu pergi lebih awal dari yang lain. Ketiga wanita itu tahu bahwa mereka tidak bisa menekan suaminya, jadi mereka menganggup dengan lembut dan tidak mengatakan apapun. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Waktu berlalu, dan tiga hari kemudian. Luan tidak menarik kembali kata-katanya. Selama tiga hari ini, dia memang menemani ketujuh wanita itu. Sekalipun ketujuh wanita itu terkadang merasa lelah, dia akan selalu menemani mereka saat mereka kembali ke persatuan hidup dan mati untuk beristirahat, alih-alih mengambil kesempatan untuk berkultivasi. Dia berkata bahwa dia tidak akan berkultivasi selama tiga hari ini, jadi dia pasti akan menemani ketujuh wanita itu. Tentu saja, ini adalah kesempatan langka, jadi tidak ada kekurangan cinta. Dia bahkan menghabiskan hari terakhirnya sepenuhnya di rumah. Istirahat tiga hari adalah waktu yang belum pernah dialami Luan sebelumnya. Setelah tiga hari, Luan bahkan merasakan rasa bersalah yang mendalam. Dia merasa telah kehilangan banyak waktu. Namun, dia menyesuaikan mentalitasnya dan tidak membiarkan pemikiran seperti itu mengganggunya. Setelah upacara berakhir, waktu Luan bersama ketujuh wanita itu dengan sendirinya juga berakhir. Dia mengucapkan selamat tinggal pada ketujuh wanita itu. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyebutkan bahaya yang mungkin ada dalam misi ini. Ketujuh wanita itu tidak perlu khawatir. Saya pergi. Luan berkata kepada tujuh wanita di depannya, jangan khawatir dan tunggu aku kembali. Ketujuh wanita itu mengangguk. Luan tidak tinggal lebih lama lagi dan segera menghilang melalui transfer spasial. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, markas garis depan Fuklan. Di lantai atas pavilion pusat, riak spasial muncul. Fuyu menoleh dan melihat orang yang dia pikirkan. Luan melihat Fuyu dan sangat senang. Dia berjalan ke depan dan berkata, Saya di sini. Saat ini, dinding di sekelilingnya tidak transparan, jadi Luan tidak perlu khawatir terlihat dari luar. Dia bisa dengan berani berjalan ke arah Fuyu dan mendekatinya. Tentu saja, Luan tidak akan melakukan apapun di sini. Sekalipun dia menginginkannya, meskipun dia sedikit terpengaruh oleh pemanjaan selama tiga hari, ini bukanlah tempat yang tepat. Mata Fuyu yang berbintang sangat cerah. Dia bahkan bisa melihat jejak hasrat di mata gelap Luan. Jantung Fuyu berdetak lebih cepat dan wajahnya sedikit merah. Namun, meski dia tidak bisa mengendalikan naluri tubuhnya, dia bisa mengendalikan ekspresinya dengan sangat baik. Dia tidak membiarkan dirinya tampil terlalu banyak. Ada misi. Fuyu sebenarnya mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dia berkata, Apakah kamu ingin mendengarnya? Luan terkejut. Dia ada di sini karena misi yang disebutkan Fuyu. Dia tidak tahu mengapa dia bertanya lagi, tapi dia masih menganggup dan berkata, Ya. Fuyu dengan cepat mengatur pikirannya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia bahkan melakukannya secara berlebihan, menyebabkan sedikit rasa dingin muncul di matanya yang berbintang. Dia berkata, Misi kali ini adalah Demon Disaster Water. Air bencana setan. Luan jelas terkejut. Dia memandang Fuyu dengan heran. Yueni sudah memberitahuku tentang kamu pergi ke Klantian Ji untuk mencari air bencana iblis. Fuyu berkata, Saat aku sedang bernegosiasi dengan Klantian Ji, aku membantumu bertanya-tanya. Klantian Ji sudah memberitahu kita tentang air bencana iblis. Luan terkejut lagi. Sebenarnya, ketika Gao Chen mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang air bencana iblis, dia juga curiga. Namun, dia tidak bisa menanyakannya secara langsung. Dia tidak menyangka Fuyu akan menanyakan hal itu. Di mana air bencana setan? Luan segera bertanya. Tidak ada informasi spesifik. Dia hanya mendengar tentang air bencana iblis dari salah satu anggota pasukan. Fuyu berkata, Kekuatan ini disebut, Kelompok Iblis Gelap. Itu ada pada bintang yang disebut, Bintang Makam Hitam. Grup Iblis Gelap, Bintang Makam Hitam. Luan mendengar dua nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Setelah menghafalnya, dia langsung berkata, Di mana itu? Saya akan berkunjung. Grup Iblis Kegelapan bukanlah kekuatan biasa. Bintang Makam Hitam juga bukan bintang biasa. Fuyu berkata, Black Tomb Star adalah pasar gelap yang sangat terkenal di galaksi. Ada banyak barang ilegal yang beredar di sana. Tidak ada kekurangan harta yang sangat mahal. Semuanya adalah barang curian. Orang-orang yang berbisnis di sana tentu saja orang-orang jahat yang membakar, membunuh, dan menjarah. Luan mendengar ini dan segera mengerutkan kening. Pasar gelap yang terkenal di galaksi. Menggunakan bintang sebagai pasar gelap. Sepertinya skala pasar gelap ini sangat besar. Semua orang jahat di galaksi sedang berbisnis di sana. Tingkat kerumitan orang-orangnya mungkin tidak terbayangkan. Kelompok Iblis Kegelapan ini juga bukan kekuatan yang sederhana. Fuyu mengeluarkan setumpuk informasi dari meja dan menyerahkannya kepada Luan. Dia berkata, Ini adalah informasi yang terorganisir. Ini berisi beberapa informasi tentang grup Darkfin. Grup Darkfin tidak lemah. Mereka memiliki setidaknya 15 ahli alam surga. Orang terkuat telah mencapai batas alam surga. 3.264 15 atau lebih prajurit Heventier yang kuat. Luan terkejut. Jumlah ini pastinya tidak sedikit, bahkan banyak. Apalagi jumlah ahli yang dikenal dunia luar saja sudah sebanyak ini. Jumlah sebenarnya bisa saja lebih tinggi lagi. Luan mengambil informasi itu dan membacanya. Setelah dia dengan cepat selesai membaca beberapa halaman, ekspresinya menjadi lebih serius. Grup Darkfin ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Isi informasinya adalah fakta yang sudah dikonfirmasi. Dalam seribu tahun terakhir, kelompok Iblis kegelapan telah melakukan lebih dari 400 hal buruk. Hampir 100 di antaranya merupakan operasi yang sangat besar, dan jarang sekali mengalami kegagalan. Bahkan jika gagal, hanya satu atau dua orang yang akan dibunuh atau ditangkap. Namun, orang-orang yang ditangkap tidak akan pernah mengungkapkan rahasia kelompok Iblis kegelapan. Apalagi semuanya segera mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Cara bunuh diri sangat sederhana. Grup Darkfin sudah memiliki racun di tubuh mereka. Dengan kata lain, mereka sudah meminum racun sebelum operasi. Jika mereka tidak meminum penawarnya dalam waktu yang ditentukan, racunnya akan bereaksi dan menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Ini cukup untuk menunjukkan keganasan Grup Darkfin. Orang-orang jahat yang hidup di ujung pedang ini memiliki ketahanan mental yang luar biasa kuat. Yang membuat Luan semakin prihatin adalah informasi dalam laporan ini sangat sedikit. Itu tidak cukup sama sekali. Misalnya, identitas anggota Darkfin Grup, terutama pemimpinnya, tidak disebutkan dalam laporan tersebut. Luan memandang Fuyu. Fuyu secara alami melihat keraguan di mata Luan. Dia berkata, pemimpin Grup Darkfin hanya dikabarkan. Namun, belum ada yang melihatnya secara langsung. Bahkan kekuatannya pun dikabarkan. Bahkan bisa jadi, Grup Darkfin sengaja mengeluarkan informasi palsu. Hati Luan menegang. Ini terlalu hati-hati. Ini hanya informasi dalam seribu tahun terakhir. Faktanya, kelompok iblis kegelapan telah ada selama lebih dari tiga ribu tahun. Fuyu berkata, kekuatan bawah tanah yang telah ada selama lebih dari tiga ribu tahun dan sangat terkenal. Artinya kekuatan ini memiliki manajemen yang sangat ketat dan sangat berbeda dari masa biasa. Selain itu, menurut pendapat saya, alasan mengapa grup Darkfin begitu makmur kemungkinan besar karena mereka memiliki kekuatan yang lebih besar di belakang mereka. Kekuatan yang lebih besar, Luan tercengang. Dia bertanya, Apa maksudmu? Itulah arti harfiahnya. Fuyu berkata, kemungkinan besar kelompok iblis kegelapan mendapat dukungan dari ras kuat di sungai Star, seperti ras dengan tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi. Faktanya, Spirit Rache mungkin berada di balik grup Darkfin ini. Perlombaan roh. Kerutan di dahiluan semakin dalam saat dia mendengar ini. Jika astral yang menyediakan dana, akan sangat mudah bagi mereka untuk melakukan semua hal ini. Tetapi sebelum kami dapat memastikan faktanya, ini semua hanya dugaan. Fuyu berkata, Informasi di tanganmu adalah semua informasi tentang grup iblis kegelapan. Selebihnya terserah padamu. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia memandang Fuyu dan bertanya dengan heran, Maksudmu, Kamu ingin aku pergi ke Black Tomb Star untuk mencari petunjuk tentang air bencana jahat? Apalagi, Fuyu mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, Suamiku, Apakah kamu takut? Melihat ekspresi Fuyu yang sedikit provokatif, Luan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum bahagia. Takut. Sejujurnya, Dia memang sedikit takut, Tapi dia lebih bersemangat dan bersemangat. Karena bintang makam hitam terlalu berbahaya, Dia khawatir Fuyu tidak akan membiarkan dia mengambil risiko. Dia tidak menyangka istrinya akan mengambil inisiatif untuk melepaskannya, Yang membuat Luan sangat bahagia. Karena ketakutan dan bahaya besar, Luan menjadi lebih baik. Aku sedikit takut, Kata Luan sambil tersenyum, Tapi aku sangat ingin pergi. Fuyu memahami karakter Luan. Suaminya bukanlah orang yang pemalu. Dia berkata, Tapi kamu tetap harus menyamar. Bagaimanapun, Kamu cukup terkenal di galaksi, Terutama di tempat seperti Black Tomb Star di mana informasi tersebar luas. Kemungkinan besar seseorang telah mendapatkan potretmu. Saat dia mengatakan ini, Fuyu mengeluarkan sebuah kalung dan berkata, Meskipun kamu memiliki cincin abadi tersembunyi untuk menyegel aura di tubuhmu, Masih sangat aneh jika tidak memiliki aura apapun. Kamu memerlukan aksesoris lain untuk meningkatkan auramu. Harta karun ini bisa mengeluarkan aura suku gila. Suku Matman adalah suku manusia di galaksi. Mereka suka bepergian sendirian di alam dan berbeda dengan manusia lain yang suka hidup berkelompok. Setelah mereka meninggalkan planet tersebut, Mereka tersebar di berbagai planet. Oleh karena itu, Jika Anda tampil sebagai individu di suku gila di bintang makam hitam, Tidak akan ada yang mencurigai Anda. Anda bahkan dapat memalsukan identitas dan latar belakang Anda sesuka hati, Dan tidak ada yang bisa mengungkap Anda. Terlebih lagi, Suku Matman dikenal dengan kekuatannya yang besar dan selalu bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Sangat mudah bagi Anda untuk menyamar. Suku orang gila. Luan mengambil Liontin itu. Dia tidak menyangka ada suku manusia seperti itu. Dia memang bisa merasakan aura yang sangat kaya dari Liontin ini. Itu adalah kekuatan ahli alam surga, Yang mirip dengan kekuatannya saat ini. Fuyu melihat ke samping. Segera, Sesosok tubuh melewati pintu di dinding, Memasuki ruangan, Dan berdiri di depan Fuyu. Tuan muda, Tuan muda. Orang yang datang tidak lain adalah Fuyu ini, Yang pernah berakting bersama Luan. Luan sedikit terkejut. Fuyu berkata, Yu ini adalah ahli di desa Kiao. Biarkan dia merias wajahmu untukmu. Luan tertegun dan berkata, Oke. Luan duduk di kursi di samping. Fuyu ini segera mengeluarkan banyak kotak dari cincinnya. Ini semua adalah bahan untuk penyamaran. Tidak seperti bahan riasan biasa, Bahan ini sangat mahal. Sekali diaplikasikan ke wajah susah banget diubah, Meski wajah dipukul sampai bengkak. Sepertinya selalu seperti ini. Karena itulah dia dapat memastikan bahwa desa Kiao Luan tidak akan terekspos. Meski sulit untuk dihilangkan, Ini bukan masalah bagi Tian Sui. Dia bisa dengan mudah menghapusnya. Keterampilan merias Yu ini memang sangat kuat. Bahan-bahannya dilapisi pada wajah Luan lapis demi lapis, Tapi tidak terasa berat sama sekali. Kesulitan terbesar di desa Kiao adalah tidak ada seorang pun yang dapat melihat bekas riasan apapun. Yu ini melakukan ini dengan sangat baik. Meski begitu, Yu ini menggunakan waktu 15 menit penuh untuk menyelesaikan riasan di wajah Luan. Setelah riasan selesai, Fu Yu ini menoleh ke Fu Yu dan berkata, Tuan muda, bagaimana menurut Anda? Fu Yu memandang Luan dengan mata berbintang. Ada banyak sekali bintang yang berkelap-kelip di matanya. Dia mengangguk ringan. Melihat mata Fu Yu yang berbintang, Luan juga sangat penasaran. Dia bertanya, Seperti apa rupaku sekarang? Fu Yu ini mengeluarkan cermin dari cincinnya dan menyerahkannya. Tuan muda, silakan lihat sendiri. Luan mengambil cermin dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Saat dia melihat dirinya di cermin, dia benar-benar tercengang. Siapa? Ini. Melihat wajah yang hampir asing, Luan benar-benar tercengang. Apakah ini masih dia? Melihat wajahnya di cermin, Luan bahkan merasa tidak mengenali dirinya lagi. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyentuhnya, itu tidak berubah. Sekalipun dia menggosoknya, tetap saja sama. Seolah-olah dia dilahirkan seperti ini. Dibandingkan sebelumnya, penampilannya saat ini tidak berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Pada dasarnya sama dengan penampilan aslinya. Namun, masalahnya adalah hal itu hampir sepenuhnya berbeda. Itu adalah gaya yang sangat berbeda. Jika penampilan dan kepribadian asli Luan sama, dengan satu pandangan, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah orang yang tenang dan mantap. Namun penampilannya saat ini memunculkan rasa arogansi bahkan kekerasan. Entah itu penampilan atau temperamennya, semuanya sangat berbeda. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Luan tidak akan pernah percaya bahwa ada kemampuan seperti itu di dunia ini. Tuan muda, apakah Anda puas? Fu Yueni bertanya sambil tersenyum. Luan menatap Fu Yueni. Dia mengangguk kaku dan berkata, saya puas. Senyuman Fu Yueni semakin dalam. Selama Tuan muda tidak melukai wajahmu dalam pertempuran, riasan ini tidak akan terlihat. Jika tidak, begitu ada luka di wajah Anda, apalagi yang berukuran besar, setelah daging dan darahnya sembuh, riasan tidak akan bisa pulih dan identitas Anda akan terbongkar. Luan mencatatnya dengan serius dan berkata, oke. Setelah misinya selesai, Fu Yueni pergi. Namun, dia menyerahkan cermin itu kepada Luan. Luan memandang dirinya di cermin dan tidak terbiasa. Dia bangkit dan menatap Fu Yu. Bagaimana menurutmu? Namun, Fu Yu mengungkapkan senyuman yang indah. Dia mengangkat tangannya dan merentangkannya ke dada Luan. Bas! Ruangnya langsung berubah dan mereka tiba di bintang lain. Mereka tiba di kamar Fu Yu. Bibir harum Fu Yu berinisiatif mencium Luan. Dalam sekejap, nafsu Luan meledak. Inisiatif Fu Yu berarti mereka bisa melakukannya sekarang. Segera, panas yang hebat terjadi di kamar tidur. Panasnya seakan membakar seluruh bangunan. Setelah sekian lama, keduanya berhenti. Fu Yu bangkit. Dia turun dari tempat tidur telanjang dan berdiri di tanah. Tubuh indahnya adalah pemandangan terindah di dunia. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan itu. Tubuhnya adalah bintang terindah di alam semesta yang luas. Fu Yu berbalik untuk melihat Luan. Rambut panjangnya lembut dan berkeringat saat menutupi punggungnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Tiba-tiba, air surgawi muncul dan menutupi dirinya dari bawah ke atas. Dia benar-benar tenggelam dalam air surgawi. Setelah beberapa nafas, dia keluar dari air surgawi dan berdiri di samping tempat tidur lagi. Kecantikannya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, rambut basah dan tubuhnya yang basah membuatnya sangat cantik. Dia membuktikan bahwa dia tidak memiliki sedikitpun riasan. Luan tercengang. Namun, dia segera mengerti dan berkata, saya kira tidak. Saya tidak akan keberatan dengan hal seperti itu. Aku tahu. Fu Yu memegangi wajah Luan dan menciumnya lagi. Tapi aku keberatan. 3265. Melihat wajah istrinya tepat di depannya, Luan merasa dia mungkin tidak bisa meninggalkan ruangan ini. Untungnya, Fu Yu tidak merayunya lebih jauh. Sebaliknya, dia menyebarkan tetesan air ke tubuhnya dan mengambil pakaian di sampingnya untuk dikenakan. Keduanya sudah cukup lama saling menyiksa. Jika ini terus berlanjut, mereka akan menunda terlalu banyak pekerjaan. Bagaimanapun, Fu Yu adalah komandan garis depan dan memiliki banyak hal untuk dipikirkan sepanjang waktu. Tak lama kemudian, mereka berdua berpakaian. Seperti yang dikatakan Fu Yu ini, meskipun wajah Luan sedikit berkeringat, itu tidak mempengaruhi riasannya sama sekali. Selama dia tidak terluka dan tidak tersentuh oleh air surgawi, riasannya sempurna. Keduanya kembali ke kantor. Benar saja, sudah banyak personel intelijen yang menunggu di luar gedung untuk kembalinya Fu Yu. Fu Yu mengangkat tangannya dan ruang di depan mereka segera berubah, membentuk serangkaian koordinat spasial baru. Jelas sekali, ini adalah koordinat bintang makam hitam. Saat kamu mencapai Black Tomb Star, kamu akan melihat sebuah batu. Pergilah ke arah batu itu, Fu Yu memandang Luan dan berkata dengan sangat serius. Suamiku, kamu harus hati-hati. Jangan memaksakan diri. Luan memandang Fu Yu. Dia tahu istrinya mengkhawatirkannya. Jangan khawatir. Jika situasinya terlalu sulit dan peluang untuk bertahan hidup terlalu rendah, saya tidak akan memaksakannya. Fu Yu sedikit mengangguk. Dia percaya pada kebijaksanaan Luan. Luan memegang erat tangan istrinya lalu melepaskannya. Dia memasukkan kumpulan koordinat spasial di depan mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Galaksi surgawi, bintang makam hitam. Bintang makam hitam terletak di aliran bintang khusus. Aliran bintang tidak terlalu dekat dengan planet abadi, tapi juga tidak terlalu jauh. Itu terletak di tengah galaksi. Itu istimewa karena perang pernah terjadi di aliran bintang ini sebelumnya. Namun, itu bukanlah perang antara empat ras besar dan sukuroh, melainkan perang di dalam galaksi itu sendiri. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke lebih dari 300 ribu tahun yang lalu. Selama periode gencatan senjata antara dua perang galaksi, perang besar yang kacau balau telah terjadi di aliran bintang ini. Perlu diketahui bahwa hakikat hidup adalah persaingan. Jika tidak ada kematian maka tidak akan ada kehidupan. Ketika hal itu diperbesar ke sekelompok besar orang di masyarakat, negara, dan konstelasi, hal itu akan berubah menjadi perang. Dengan kata lain, mustahil dunia selalu damai tanpa perang. Namun, lebih dari 300 ribu tahun yang lalu, perang besar terjadi di sini. Karena keberadaan lingkaran teleportasi, seluruh star stream terlibat dalam pertempuran kacau karena akumulasi kebencian. Bahkan semoku pun tidak mengetahui hal ini. Bagaimanapun, semoku tidak pernah ikut campur dalam urusan planet dan makhluk hidup lain. Paling banyak, mereka akan berpartisipasi dalam mediasi. Namun, jika kedua belah pihak tidak mampu melakukan mediasi, semoku tidak akan melakukan intervensi secara paksa. Karena perbedaan peradaban, semoku tidak dapat benar-benar memahami emosi satu sama lain, sehingga mereka tidak dapat membantu. Perang itu sangat hebat. Peradaban dari banyak planet dibantai, dan bahkan kekuatan dari aliran bintang lain ikut campur. Karena kelanjutan dan kekejaman perang, kekuatan keseluruhan star stream menurun dan menjadi sasaran banyak kekuatan gelap di galaksi. Kekuatan gelap ini mulai menjarah rumah yang terbakar, memusnahkan semua kehidupan di aliran bintang ini dan membagi sumber daya dan harta karun di dalamnya. Pada saat empat suku besar mengetahui hal ini, semuanya sudah terlambat. Semoku mengambil tindakan dan secara paksa memusnahkan beberapa kekuatan gelap, tetapi situasi di star stream sudah tidak dapat diubah. Akibat perang, banyak lingkaran teleportasi dari berbagai ras yang tersisa di star stream, terutama planet cincin terbesar di tengah star stream. Setelah perang, banyak orang datang ke sini, dan lambat laun berubah menjadi pasar gelap. Planet cincin terbesar ini adalah Black Tomb Star. Bintang makam hitam sangat besar. Akibat kehancuran akibat perang, hampir semua bentuk kehidupan musnah, termasuk tumbuhan. Iklim Black Tomb Star juga sangat terpengaruh. Suhunya menjadi sangat dingin, sangat dingin sehingga bisa membekukan guru surgawi tingkat 7 sampai mati. Bahkan guru surgawi tingkat 8 pun akan merasa tidak nyaman. Apakah keempat suku besar tidak peduli dengan keberadaan bintang makam hitam? Tentu saja mereka melakukannya. Menurut informasi yang diberikan oleh Fuyu, empat suku besar telah memusnahkan kekuatan di Black Tomb Star berkali-kali, dan bahkan menempatkan orang di sini berkali-kali. Kekuatan gelap ini tentu saja tidak berani memprovokasi empat suku besar, namun bukan berarti mereka akan menyerah. Mereka akan berpindah lokasi perdagangan dan terus menimbulkan masalah bagi planet lain, yang akan berdampak lebih besar. Bagaimanapun, empat suku besar memiliki tenaga yang terbatas, dan sebagian besar energi mereka ditempatkan di planet abadi. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengelola seluruh star stream. Belakangan, empat suku besar berdiskusi dan memutuskan bahwa jika Black Tomb Star dipertahankan, setidaknya dapat menjamin keamanan star stream lainnya. Selain itu, empat suku besar dapat terus memantau setiap pergerakan bintang makam hitam dan membersihkannya secara rutin. Hal ini akan sangat membatasi perkembangan kekuatan gelap. Itu adalah ide yang bagus, dan dalam praktiknya, keempat suku besar tersebut sangat sukses. Bahkan kekuatan gelap pun tidak berani sombong, dan hanya bisa melakukan bisnis curang yang tidak terlalu berlebihan. Namun, 13.000 tahun yang lalu, berita tentang kekuasaan klan Hachiko atas planet abadi menyebar dengan cepat. Setelah berita tentang empat suku besar ditutup menyebar ke seluruh star stream, Black Tomb Star menjadi tidak terkendali. Klan Hachiko tidak peduli dengan apapun di luar planet abadi. Hal ini menyebabkan perkembangan pesat planet abadi selama 13.000 tahun terakhir. Awalnya hanya memiliki satu atau dua kota untuk berdagang, namun kini telah berkembang menjadi kota yang dipenuhi kota perdagangan. Tentu saja ada kota besar dan kota kecil, dan skala serta nilai transaksi di kota besar juga sangat berbeda. Lebih penting lagi, pada dasarnya semua kota besar memiliki bayangan kekuatan gelap yang kuat di belakang mereka. Dengan kata lain, setiap kota besar sebenarnya dikuasai oleh kekuatan gelap. Ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi. Misalnya, mereka dapat melindungi pasar gelap di sini, namun setiap transaksi harus membayar biaya perlindungan yang sangat tinggi. Bagaimanapun, ini adalah bisnis yang teduh dan tidak dapat dihitung dengan pajak. Bintang makam hitam sangat besar. Meskipun terdapat banyak kota, namun wilayahnya sangat kecil, dan sebagian besar masih tidak berpenghuni. Tidak ada perlindungan di kawasan tak berpenghuni ini. Selama pertempuran tidak mempengaruhi kota, tidak ada yang akan peduli meskipun ada sungai darah di luar. Saat ini, di daerah tak berpenghuni. Fluktuasi spasial tiba-tiba muncul, dan kemudian sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Luan berdiri di tanah. Batuan di sini lebih keras. Meski tidak sekeras planet abadi, setidaknya tidak serapuh tanah di planet lain. Dia tidak dapat melihat kota atau bangunan apapun sejauh mata memandang, tetapi dia perlu pindah ke sini. Kalau tidak, akan buruk jika seseorang di kota bisa merasakan fluktuasi spasial. Benar saja, ada sebuah batu setinggi sekitar lima kaki, sekitar tiga kaki dari Luan. Selain itu, tidak ada batu besar lainnya. Luan tidak tinggal lebih lama lagi dan segera bergegas ke arah batu itu. Penampilannya dan Leontine dengan aura suku gila membuat Luan semakin percaya diri. Selama dia memasuki kota dan identitasnya tidak ditemukan, dia secara keseluruhan akan sangat aman. Luan pernah mengunjungi tempat serupa sebelumnya. Meskipun Black Tomb Star jelas lebih berbahaya, Luan masih memiliki banyak pengalaman. Benar saja, setelah Luan bergerak dengan kecepatan penuh selama sekitar setengah jam, tembok kota muncul di kejauhan dalam pandangan Luan. Tembok kota ini sangat tinggi, setidaknya setinggi 300 kaki, dan menutupi seluruh bangunan di dalam kota. Ketika dia semakin dekat, Luan menyadari bahwa tembok kota menutupi area yang sangat luas. Artinya, ini jelas bukan kota kecil, melainkan kota yang sangat besar. Istrinya memang tidak perlu mengirimnya ke luar kota kecil. Baik kelompok iblis gelap maupun air iblis jahat tidak dapat ditampung di kota kecil. Tidak mungkin memulai dari kota kecil. Luan dengan cepat sampai di luar tembok kota. Gerbang kota terbuka lebar dan tidak ada yang menjaganya. Sebaliknya, banyak orang mengobrol di lorong gerbang kota. Lagi pula, selama mereka tidak meninggalkan tembok kota, tidak ada yang bisa menyerang. Dengan kata lain, orang-orang ini punya tujuan di sini, yaitu untuk merampok. Mereka akan segera keluar kota untuk merampok siapapun yang ingin memasuki kota. Lagi pula, selama pertempuran terjadi di luar kota, tidak ada yang peduli. Di Black Tomb Star, tidak mudah untuk membeli susunan teleportasi di kota besar. Jika seseorang ingin memasuki kota besar untuk menjual hasil jarahannya, mereka harus memasuki kota kecil terlebih dahulu baru memasuki kota besar melalui gerbang kota. Hal ini memberikan banyak peluang untuk merampok orang lain. Benar saja, ketika orang-orang ini melihat sesosok tubuh muncul di kejauhan dan bergegas mendekat, mata mereka langsung berbinar. Sebanyak delapan orang segera terbang keluar dari gerbang kota dan bergegas menuju luar. Bang! Bang! Kedua belah pihak segera berhenti dan saling berhadapan dari jarak lima ribu kaki. Kedelapan orang itu tidak menyerang secara langsung. Bahkan jika mereka ingin merampok orang lain, mereka harus melihat orang tersebut. akan merepotkan jika identitas pihak lain tidak biasa. 3.266 Suara mendesing Suara mendesing Angin di Black Tomb Star sangat kencang, begitu kuatnya bahkan bebatuan di tanah pun ikut meledak. Meskipun angin tidak ada artinya bagi surgawi, hal itu membuat atmosfer bintang makam hitam semakin menindas. Kedua belah pihak saling berhadapan, aura Luan samar-samar terlepas dari Leontine, dan jelas dirasakan oleh delapan orang yang berjarak lima puluh ribu kaki. Aura delapan orang juga dilepaskan, dan Luan dapat merasakannya dengan jelas. Mereka tidak kuat, dan yang terkuat tidak lebih kuat darinya. Memang benar, kedelapan orang ini tidak terlalu kuat, tapi ada banyak orang seperti mereka. Lagipula, setiap langkah di alam surgawi membutuhkan banyak pemahaman, dan kebanyakan orang berada di alam terbawah, dan hanya sedikit yang bisa naik. Terlebih lagi, kekuatan kedelapan orang ini bukanlah suatu kebetulan, nyatanya semua yang menghalangi jalan berada pada level ini. Bagaimanapun, mereka yang kuat memiliki reputasi yang baik, dan tidak akan melakukan hal seperti itu di luar kota, bahkan penjahat pun tidak akan kehilangan status mereka. Hanya beberapa kelompok kecil yang tidak tahu malu membuka gerbang kota. Luan tidak hanya merasakan kekuatan delapan orang ini, tetapi juga memastikan bahwa mereka bukanlah manusia, dan aura mereka pada dasarnya berbeda dari manusia. Intelijen telah menuliskan peraturan setiap kota, dan Luan tahu apa yang ingin dilakukan delapan orang ini. Misi belum dimulai, dan Luan tidak ingin memperumit masalah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan kelemahan, dan harus tampil kuat. Alasannya sederhana, ini adalah tempat para penjahat, dan dia tidak dapat menunjukkan bahwa dia tidak jahat. Lebih penting lagi, dia sekarang menjadi anggota suku gila, suku yang terkenal kejam, bagaimana dia bisa menelan amarahnya begitu saja. Berderak. Luan mengepalkan tinjunya, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Untungnya, bintang makam hitam jauh dari planet leluhur, dan terdapat lapisan pasir dan kabut batu di alam semesta yang luas, menyebabkan bintang makam hitam menjadi sangat gelap, dan mata Luan tidak diperhatikan oleh orang lain. Melihat Luan mengepalkan tinjunya, mata kedelapan orang itu menjadi dingin, mereka tidak menyangka orang ini tidak menunjukkan rasa takut. Salah satu dari mereka segera berbicara, dan bertanya dengan keras di tengah angin, siapa kamu? Kedelapan orang itu menatap manusia di depan mereka, menunggu jawaban. Suku orang gila, Ki. Ketika mereka berdelapan mendengar ini, tubuh mereka langsung bergetar. Suku orang gila. Harus dikatakan bahwa meskipun ras orang gila bukanlah ras yang sangat kuat dan tidak memiliki banyak orang, masing-masing dari mereka sangat kejam dan kejam dalam metode pembunuhan mereka. Mereka juga cukup terkenal di galaksi. Oleh karena itu, ketika mereka berdelapan mendengar bahwa pihak lain berasal dari perlombaan ini, mereka langsung menjadi gugup. Tentu saja, kata aneh, hanyalah sesuatu yang diucapkan Luan secara acak. Ketika dia memikirkan kembali semua orang ganas yang dia kenal, orang pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah Pangeran Ki. Perlombaan Harimau Surgawi juga suka bepergian sendirian dan memiliki kepribadian yang kuat. Oleh karena itu, mereka memilih pengucapan yang sama dengan Pangeran Ki. Ki. Karakter tunggal sangat umum di Bima Sakti. Setelah mendengar bahwa itu adalah suku gila, mereka berdelapan merasa sedikit khawatir. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Luan, dengan karakter suku gila yang dirumorkan, mereka akan menyeret satu atau dua orang bersama mereka. Terlebih lagi, suku gila tidak akan pernah terancam, sehingga membuat mereka berdelapan ragu. Saat mereka berdelapan ragu-ragu, Luan bergerak. Dia segera bergerak maju, namun kecepatannya tidak cepat. Jelas sekali bahwa tujuannya hanya untuk memasuki kota, seolah-olah delapan dari mereka tidak ada di matanya. Sebaliknya, ketika mereka berdelapan melihat manusia ini bergegas mendekat, hati mereka menegang. Meskipun dia tidak menganggapnya serius sama sekali, mereka tidak tahu apakah mereka harus menghentikannya atau tidak. Segera, Luan terbang ke tengah-tengah mereka berdelapan dan hendak melewati celah antara keduanya di tengah. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan mau tidak mau menyerang secara tiba-tiba. Ada begitu banyak orang yang menonton di tembok kota. Jika mereka tidak melakukan apapun dan mengizinkan orang ini memasuki kota, di mana mereka akan meletakkan wajahnya. Bahkan tujuh rekan lainnya tidak bereaksi. Orang ini tiba-tiba menendang dan mengayunkan kakinya ke arah wajah Luan. Mata Luan tiba-tiba menjadi dingin. Dia bersandar dan segera mengangkat kakinya tinggi-tinggi, menendang langsung ke punggung orang itu. Bang! Punggung dan leher orang tersebut langsung terkena tendangan tersebut. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan orang tersebut segera mengerang. Saat tubuh itu ditendang, Luan mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kaki orang yang berdiri di tanah. Dia dengan paksa menghentikan orang tersebut dan menyebabkan orang tersebut terjatuh ke tanah. Kemudian, tubuh Luan berputar di udara. Dengan pinggangnya sebagai porosnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meninju punggung orang itu. Ledakan! Pukulan itu mendarat dengan keras di punggung orang tersebut. Segera, suara patah tulang terdengar. Tulang-tulang di tubuh orang tersebut patah di beberapa tempat. Ah! Tulang dan organ dalamnya terluka parah. Orang itu segera mengeluarkan seteguk darah dan meratap. Semuanya terjadi terlalu cepat. Orang tersebut terluka parah dalam sekejap. Bahkan ketujuh orang itu tidak bereaksi. Tapi, saat mereka bertujuh hendak menyerang dengan marah, Luan mencengkram leher orang itu dan mengangkatnya dari tanah. Ketujuh dari mereka segera berhenti berlari ke depan. Salah satu dari mereka langsung berteriak dengan marah, lepaskan dia. Luan memandang mereka bertujuh dengan tenang. Namun, riasan wajahnya membuatnya terlihat sangat garang. Di mata mereka bertujuh, manusia ini bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia meraih leher rekannya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju gerbang kota seolah-olah dia sedang menyeret orang mati. Ketujuh orang itu tidak berani menyerang sama sekali. Tak satupun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan rekannya. Mereka hanya bisa berteriak dari samping. Biarkan dia pergi. Jika dia mati, kami pasti akan memastikan kamu mati tanpa mayat utuh. Orang-orang yang berdiri di tembok kota melihat pemandangan ini. Manusia ini tidak peduli dengan ketujuh orang itu. Sebaliknya, dia mempererat cengkramannya, menyebabkan orang yang diseret menjadi pucat. Matanya benar-benar berputar ke belakang seolah-olah dia akan mati kapan saja. Jelas sekali bahwa ketujuh orang itu sama sekali bukan ancaman bagi manusia ini. Sebaliknya, mereka malah membuatnya marah. Jika ketujuh orang itu pintar, mereka tidak akan berkata apa-apa dan hanya mengikuti dengan tenang. Segera, Luan berjalan ke gerbang kota. Dia berada kurang dari sepuluh kaki dari gerbang kota yang terbuka. Ketujuh orang itu mengikutinya ke gerbang kota. Orang-orang di tembok kota menyaksikan seluruh proses. Lagipula mereka tidak ada hubungannya. Lebih menarik menonton pertunjukan yang bagus. Sekarang mereka ada di sini, ketujuh dari mereka tidak bisa menyerang lagi. Pertempuran di luar tidak dapat mempengaruhi kota. Jika mereka menyerang secara sembarangan di sini, kekuatan pasti akan melonjak ke kota. Saat itu, ketujuh orang tersebut tidak mampu menanggung akibatnya. Di bawah pengawasan orang banyak, Luan berjalan maju selangkah demi selangkah. Akhirnya, dia sampai di depan gerbang kota. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki gerbang kota. Saat ini, Luan tiba-tiba berhenti. Tujuh orang yang mengikuti di belakangnya juga berhenti. Orang-orang di tembok kota mengangkat alis dan menoleh untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat Luan, yang berjalan ke depan, berbalik dan menghadap tujuh orang di belakangnya. Ketika mereka bertuju melihat wajah kejamnya, hati mereka menegang. Namun, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Mereka segera berteriak, jangan ada pertempuran di kota. Biarkan dia pergi. Itu benar. Aturan di kota ini adalah tidak boleh ada pertempuran dan pembunuhan. Jika Luan membawa orang seperti ini, dia pasti akan segera ditahan. Tentu saja, Luan tidak akan melakukan itu. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengangkat orang yang dipegangnya. Lalu, tangan kanannya tiba-tiba meninju dan memukul kepala orang tersebut dengan sekuat tenaga. Bang! Retakan! Suara hantaman keras dan patah tulang terdengar bersamaan. Leher orang itu langsung terpelintir dalam keadaan yang aneh. Ketika orang-orang di tembok kota melihat pemandangan ini, tubuh mereka gemetar. Mata mereka, yang awalnya dipenuhi rasa geli, langsung berubah menjadi dingin. Mati! Pasti mati! Pukulan ini tidak hanya mematahkan tulang, tapi juga seluruh organ di kepala. Dengan hancurnya lautan kesadaran, tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Sangat kejam! Mata ketujuh orang itu hampir keluar dari rongganya. Mereka segera bergegas menuju Luan. Namun, Luan dengan santai melemparkan mayat itu jauh-jauh seolah sedang membuang sampah. Di saat yang sama, dia mundur selangkah dan langsung memasuki lorong gerbang kota. Salah satu dari tujuh orang dengan cepat mengendalikan dan menangkap mayat tersebut. Enam orang lainnya bergegas ke posisi Luan tadi. Saat ini, mereka sangat dekat dengan Luan. Kedua belah pihak hanya berjarak satu kaki. Namun, Luan berada di dalam gerbang kota, sedangkan enam orang berada di luar. Mata Luan dengan dingin menatap ke enam orang itu. Meskipun mata ke enam orang itu hampir keluar dari rongganya dan mereka sangat marah hingga mengertakkan gigi, mereka dengan kokoh berdiri di tempatnya dan tidak berani bergerak. He he. Luan tertawa dingin. Dia memandang ke enam orang itu dengan jijik. Kemudian, dia berbalik dan berjalan melewati lorong itu selangkah demi selangkah menuju kota. Segera, bahkan sosoknya pun menghilang. Orang-orang di lorong dan tembok kota melihat sosok Luan yang menghilang. Sekali lagi, mereka menunjukkan senyuman lucu. Suku Matman memang pantas mendapatkan reputasinya. Namun, meskipun delapan orang ini tidak terlalu kuat, mereka memiliki hubungan dengan suatu kekuatan. Jika kekuatan ini bersedia membantu membalas dendam, itu akan menarik. 3.267 Meski sempat terjadi perselisihan di gerbang kota, namun tidak menimbulkan banyak keributan. Apalagi kotanya sangat besar. Ketika dia keluar dari area gerbang kota, tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan jika orang-orang ini tahu ada perkelahian di luar gerbang kota, mereka tidak akan peduli. Bagi mereka, hal itu sangat biasa, bahkan membosankan. Luan berjalan di jalan. Meski ada transaksi di mana-mana, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, ia terlebih dahulu mengamati lingkungan kota. Di gerbang kota tadi, tertulis bahwa kota ini disebut, kota penyeberangan sungai. Meski tidak tahu kenapa nama seperti itu diberikan, ia harus mengakui bahwa nama itu mudah diingat dan menarik. Ini adalah pasar gelap. Suasana transaksi secara alami berbeda dari kota pada umumnya. Mungkin karena seluruh planet lebih gelap, tapi toko-toko di kedua sisi jalan bahkan lebih gelap. Lebih penting lagi, semua toko di sini hanya memiliki satu lantai, dan semuanya merupakan bangunan asli. Tidak ada dekorasi atau dekorasi, hanya dinding dan lantai biasa saja. Setelah dia mati, mungkin tidak ada yang disebut, staf di toko-toko di sini, dan tidak ada pelayanan yang baik. Bahkan orang yang menjual barang itu pun sangat sombong. Tidak ada jalan lain. Hal terpenting di pasar gelap adalah barangnya. Banyak toko bahkan hanya memiliki dua dinding yang saling terhubung. Tidak ada dinding luar, yang berarti situasi di dalamnya dapat dilihat secara sekilas. Barang-barang itu diletakkan di atas meja, dan orang-orang di luar dapat melihat dengan jelas. Beberapa orang akan menuliskan nama dan tujuan barang tersebut di papan dan meletakkannya di samping. Beberapa orang tidak menulis apapun, dan tidak peduli jika orang lain mengenalinya. Secara keseluruhan, transaksi di sini hanya bisa digambarkan sebagai transaksi biasa. Adapun orang-orang di kota, luan dengan cermat mengamati kekuatan orang-orang di sini. Tidak semuanya berada di alam surgawi. Lagipula, alam surgawi tidaklah semurah itu. Sebagian besar orang di sini berada di alam normal, yang setara dengan guru surgawi tingkat delapan. Bahkan ada banyak bentuk kehidupan dengan tingkat budidaya yang lebih rendah. Alam surgawi hanya merupakan sebagian kecil dari populasi. Meski begitu, menurut populasi kota, jumlah pembudidaya alam surgawi di satu kota saja telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Luan melihat sekeliling jalan, mengamati secara kasar barang apa yang dijual. Meskipun dia tidak mengenali sebagian besar barangnya, bagaimanapun juga, itu adalah produk dari berbagai planet di galaksi. Luan adalah seseorang yang mengetahui barangnya. Setelah melihat sekeliling sebentar, dia menjadi sedikit terkejut. Meskipun sebagian besar barang di sini tidak istimewa, beberapa di antaranya benar-benar bisa disebut harta karun. Rasio ini sudah sangat dibesar-besarkan. Luan baru berjalan melalui dua jalan, tetapi nilai total harta karun yang dilihatnya sudah tidak dapat diukur. Tampaknya Black Tomb Star memang layak mendapatkan reputasinya. Saat berkeliling, Luan perlahan-lahan merasa lega. Tidak ada seorang pun di sini yang peduli padanya sama sekali. Dia hanyalah pejalan kaki biasa di sini. Yang lain bahkan tidak repot-repot melihatnya. Setelah berjalan melalui beberapa jalan dan meninggalkan pinggir kota, Luan berpikir sejenak dan bersiap untuk melakukan urusannya sendiri. Luan mengamati seluruh jalan dan menemukan sebuah toko yang agak besar. Ada banyak orang berkumpul di jalan di luar toko. Meski tidak berkumpul di pintu masuk toko, namun diskusi di jalan sudah cukup menunjukkan bahwa barang-barang di dalamnya pasti tidak sederhana. Air bencana yao bukanlah barang sederhana. Mereka yang bisa menjualnya dengan harga bagus kemungkinan besar mengetahuinya. Luan berjalan melewati kerumunan dan tiba di depan toko. Toko itu tidak memiliki dinding luar. Ada beberapa orang di toko, tapi tidak banyak. Jumlahnya tidak lebih dari 20 orang. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat normal. Hanya ada tiga elit tingkat surga. Dua orang berdiri di depan barang-barang itu, memandanginya. Salah satunya sedang duduk di kursi. Jelas sekali dia sedang menjual barang tersebut. Toko itu tidak besar. Lebarnya bahkan tidak sampai empat kaki. Luan segera diperhatikan setelah masuk. Semua orang menoleh untuk melihat, tapi mereka segera berbalik dan tidak memperhatikannya. Luan berjalan langsung menuju barangnya. Setelah melihat mereka, dia menatap orang yang duduk di samping seperti bos. Dia bertanya langsung, apakah Anda memiliki air bencana yao di sini? Suara Luan sangat dingin, bahkan sedikit arogan. Tentu saja, dia melakukan ini dengan sengaja agar wajahnya lebih dekat ke wajahnya. Orang yang duduk di kursi itu sedikit mengernyit. Dia tidak menyukai nada yang begitu keras. Namun, kebanyakan orang di sini sangat galak. Selama mereka tidak mengatakan apapun secara berlebihan, dia tidak akan peduli. Dia di sini untuk berbisnis, bukan untuk membunuh. Air bencana yao, kata orang itu dengan lebih galak lagi. Aku tidak tahu. Luan mengerutkan kening dan berbalik untuk pergi. Dia yakin orang ini benar-benar tidak mengetahuinya. Setelah keluar dari toko, Luan terus mencari toko berikutnya yang lebih besar. Ini adalah rencana Luan. Ia tidak menyembunyikan tujuannya dan langsung menanyakan informasi tentang air bencana yao. Jika dia dengan santai mengarang barang yang dia minati, pasti akan menimbulkan kecurigaan di kemudian hari. Lebih baik berterus terang dan meminta air bencana yao. Luan tentu saja punya cukup alasan untuk berani melakukan ini. Pertama, meskipun air bencana yao sangat berharga, itu bukanlah sesuatu yang diketahui semua orang. Hal yang sama terjadi di planet makam hitam. Meski jarang terjadi, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Apalagi air bencana yao memiliki banyak kegunaan. Meski di permukaan, hanya semoku yang bisa mengeluarkan racun di dalamnya dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Pada kenyataannya, ada banyak kegunaannya. Beberapa orang ingin menggunakan racun tersebut untuk membuat senjata, senjata tersembunyi, atau bahkan racun untuk tujuan membunuh orang. Dengan cara ini, air bencana yao tidak dapat dihubungkan dengannya sama sekali. Luan memasuki toko lain dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada penjual. Namun, jawaban yang diterimanya pada dasarnya sama. Selanjutnya, Luan pergi ke beberapa toko lagi, dan hasilnya sama. Namun, Luan tidak berkecil hati karena informasi tentang air bencana yao sangat sulit didapat, bahkan di sini. Tujuannya di sini adalah untuk menemukan grup Darkfin. Jika kelompok iblis kegelapan dapat menyebutkan air bencana yao kepada bawahan Gauchen, kemungkinan besar mereka juga telah menyebutkannya kepada orang lain di kota. Selama dia bertanya kepada orang-orang ini, kemungkinan besar mereka akan memperkenalkannya pada grup iblis kegelapan. Maka itu akan lebih mudah. Luan tidak berniat bertarung dengan kelompok iblis kegelapan. Fuyu telah mengatakan bahwa kelompok iblis kegelapan memiliki elit tingkat surga yang sangat kuat, dan kemungkinan besar ada kekuatan yang lebih besar di belakang mereka. Dia tidak ingin memprovokasi mereka. Cara terbaik adalah membuat kesepakatan. Dia akan membayar, dan pihak lain akan memberikan informasi. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang air bencana yao dimanapun, Luan hanya bisa terus bergerak maju. Dia hanya berjalan ke satu arah, dan dia pasti akan berjalan ke pusat kota. Area perdagangan juga dibagi menjadi tinggi dan rendah. Sama seperti di kota pada umumnya, terdapat juga pusat pertokoan di lokasi terbaik. Tidak ada rumah tuan kota di kota ini. Itu semua adalah area perdagangan, dan area paling sentral adalah lokasi terbaik. Setelah berjalan cepat dalam waktu yang lama, Luan akhirnya sampai di area ini. Karena semua toko hanya memiliki satu lantai, bahkan area pusatnya pun sangat luas. Memang ada lebih banyak orang di sini, dan sebagian besar toko tidak memiliki tembok luar. Ada banyak orang di sini, dan sangat ramai. Beberapa tempat bahkan ramai. Di tengah kerumunan, Luan bahkan lebih tidak mencolok. Dia benar-benar pembeli paling biasa. Bahkan jika dia melihat sekeliling, dia tidak akan dicurigai. Ada yang menjual barang, dan ada pula yang menjual informasi. Setelah tiba di sini, Luan pada dasarnya akan memasuki beberapa toko ketika dia melewatinya, dan bertanya apakah mereka mengetahui sesuatu tentang air bencana yao. Namun, di wilayah tengah pun, hasilnya tetap sama. Luan terus bertanya. Setelah beberapa saat, dia sudah menanyakan lebih dari 30 toko di area pusat. Setelah mengucapkan kalimat yang sama berkali-kali, Luan merasa sedikit lelah. Dia menarik napas ringan dan berbelok ke jalan berikutnya untuk terus bertanya. Setelah menanyakan lebih dari 10 toko, jawaban yang diterimanya tidak berubah. Selain itu, tidak ada yang memperkenalkannya ke Darkfin Group. Hal ini membuat Luan agak cemas. Mungkinkah suatu kebetulan kelompok iblis kegelapan memberitahu bawahan Gao Chen tentang air bencana yao? Apakah mereka benar-benar tidak memberitahu orang lain? Namun, Luan tidak berani mengambil keputusan lain kali, dia juga tidak bisa berpikir seperti itu. Dia hanya bisa terus bertanya. Dia melihat sebuah toko dengan banyak orang dan berjalan masuk. Tanpa melihat barang di atas meja, dia berjalan langsung ke penjual dan bertanya dengan dingin, apakah Anda memiliki air bencana yao? Begitu dia mengatakan ini, orang di seberangnya jelas tercengang. Air bencana yao, ekspresi penjual sangat terkejut, dan dia bertanya pada Luan, kamu ingin air bencana yao untuk apa? Ada kemungkinan. Luan langsung senang. Dia akhirnya mendapat jawaban berbeda. Jelas sekali orang ini mengetahui keberadaan air bencana yao. Apakah aku perlu memberitahumu? Ekspresi Luan tidak berubah, dan dia berkata dengan dingin, katakan saja padaku jika kamu memiliki barangnya. 3268. Percakapan keduanya menarik perhatian beberapa orang di sekitar mereka. Banyak orang menoleh untuk melihat mereka. Namun, meskipun orang-orang ini tampak seperti manusia, kebanyakan dari mereka bukan manusia. Itu adalah ilusi. Setelah menjadi ilusi dengan kekuatan makhluk surgawi, jika seseorang tidak melihat karakteristik rasnya, pada dasarnya mereka tidak berbeda dengan manusia. Nada bicara Luan yang dingin, ditambah dengan wajahnya yang kasar, membuat orang merasa tertekan. Penjual itu mengerutkan kening. Orang ini berani berperilaku kejam di hadapannya. Apakah dia tidak takut mati? Dia bisa dengan jelas merasakan aura Luan, dan dia yakin kekuatannya jauh di atas Luan. Namun, ini adalah Crossing River City. Karena ini kota dan banyak orang yang pemarah, penjual tidak terlalu peduli. Lagi pula, menjual barang itu lebih penting. Wajar jika penjual tidak mau mengungkapkan tujuannya. Penjual itu berbicara lagi, dan nadanya jelas sangat tidak ramah. Dia berkata dengan sengit, saya tidak punya barangnya, tapi saya bisa memberi Anda informasi. Saat dia berbicara, dia mengetuk meja kecil di sampingnya. Ada beberapa harta karun di atas meja, dan jelas dia ingin Luan menukar sesuatu. Bagi makhluk surgawi, uang tidak berharga. Yang mereka butuhkan adalah harta karun yang nyata. Seperti yang diharapkan. Luan memandang penjualnya, mengeluarkan batu dari cincinnya, dan berkata, apakah ini cukup? Mendengar itu, penjual itu langsung duduk tegak di kursi dan melihat barang yang ada di tangan Luan. Itu tampak seperti mineral. Setelah penjual melihat lebih dekat, dia jelas terkejut. Dia mengenali batu itu. Itu memang bahan langka yang disebut, batu lipat bintang. Batu jenis ini dapat digunakan untuk memurnikan senjata dan pil tertentu. Itu dianggap sangat berharga. Namun konsumsinya pun tidak sedikit. Jika batu-batu ini banyak, nilainya akan sangat tinggi. Namun, hanya dengan satu batu, batu itu tidak begitu berharga. Setidaknya, itu menjadi sangat biasa di matanya. Penjual itu menata Luan dan bertanya, apakah ini terlalu sedikit? Kamu hanya punya informasi. Kamu tidak punya apa-apa. Lagi pula, aku tidak tahu apakah informasimu itu nyata atau tidak, dan apakah itu berguna, kata Luan dingin. Terserah kamu mau memberitahuku atau tidak. Jika tidak, aku akan mencari orang lain. Penjual itu memandang Luan. Dia tidak menyangka orang ini begitu sombong. Namun, dia tidak bisa menolak sesuatu yang diambil secara cuma-cuma. Dia mengulurkan tangan dan mengambil batu lipat bintang. Setelah menimbangnya di tangannya, dia menatap Luan lagi dan berkata, kelompok Darkfin memiliki apa yang kamu inginkan. Kelompok Iblis Gelap. Ketika orang-orang di toko mendengar ini, mereka semua terkejut. Luan memperhatikan reaksi mereka. Tampaknya bahkan di Crossing River City, Darkfin Group masih merupakan eksistensi terkemuka. Benar sekali. Benar, bahkan Fuyu tidak bisa memberinya informasi ini. Ini berarti grup Iblis kegelapan tidak memiliki lokasi tetap, juga tidak memiliki anggota tetap di kota ini. Itu masalahmu. Luan semakin mengernyit. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah maju dan berdiri di depan penjual. Kamu harus bertanggung jawab atas perkataanmu, kata Luan dingin. Entah kamu mengembalikan barang itu kepadaku sekarang, atau kamu membawaku melihatnya. Paru kedua kalimat Luan sangat berat, dan langsung menyebabkan seluruh toko terdiam. Mata penjual menjadi dingin. Dia segera berdiri dan menghadapi Luan. Semua orang memandang mereka berdua dengan cemas. Mereka yang lemah mundur dari toko, takut mereka akan terbunuh oleh kekuatan pertarungan. Mereka yang berada di alam surgawi berdiri di toko. Meski gugup, mereka juga menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Orang-orang ini berharap mereka berdua akan bertarung. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menonton pertunjukan bagus? Namun, pemilik toko itu tidak bodoh. Jika mereka bertempur di kota, dia tidak akan mampu bertahan. Dia bahkan mungkin tidak bisa meninggalkan kota hidup-hidup. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan keras, aku tidak ingin berdebat denganmu. Jika Anda ingin saya mengajak Anda melihat grup Darkfin, tentu saja. Beri aku dua batu lipat bintang lagi, dan aku akan mengajakmu melihatnya. Beri dia dua lagi. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Ini adalah permintaan yang sangat tinggi. Namun, kelompok Darkfin tidak mudah untuk ditemui. Lebih penting lagi, orang-orang biasa tidak ingin bertemu dengan kelompok Darkfin. Bahkan jika mereka berasal dari pasukan bawah tanah, mereka masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan pasukan bawah tanah yang terkenal. Luan memandang orang ini. Kekejamannya tidak berkurang sama sekali. Setelah dua tarikan nafas, cincin Luan menyala dan batu lipat bintang muncul di tangannya. Hanya satu, kata Luan dingin. Ini adalah batasku. Orang itu melihat batu lipat bintang di tangan Luan dan kemudian melihat ke arah Luan. Di matanya, kemampuan Luan untuk mengeluarkan batu lipat bintang lainnya berarti dia ada di sini untuk berbisnis dan tidak menimbulkan masalah. Namun, amarah orang ini terlalu buruk. Itu membuatnya merasa sangat jengkel. Orang ini tidak ingin ada konflik di sini. Lagipula, dia harus sering berbisnis di sini. Dia pasti memiliki lebih banyak keraguan dibandingkan pihak lain. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, dia mengulurkan tangan dan mengambil batu lipat bintang milik Luan dan berkata, Ikuti aku. Karena itu, orang ini menyapa teman-temannya di toko yang memiliki tingkat kultifasi lebih rendah dan keluar dari toko. Setelah melihat ini, Luan secara alami mengikuti. Keduanya berjalan di area pusat perdagangan dan tidak pergi. Setelah menyusuri jalan ini dan berbelok dua kali, orang ini berhenti di depan sebuah toko. Tidak banyak orang di toko ini, tapi juga tidak terlalu sedikit. Orang ini berbalik dan berkata pada Luan, Tunggu di sini. Karena itu, orang ini masuk ke toko sendirian. Penjual di toko terkejut melihat orang ini. Dia berdiri untuk berbicara dengannya. Namun, sebelum mereka berdua dapat berbicara, Luan sudah masuk ke toko. Orang ini secara alami merasakan kedatangan Luan. Dia segera menoleh ke arah Luan dan berkata dengan tidak senang, Bukankah aku memintamu menunggu di luar? Luan hanya melirik orang ini sebelum melihat langsung ke penjualnya dan bertanya, Apakah kamu dari grup Darkfin? Pemilik toko tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia menilai Luan. Saat dia mengukur Luan, Luan juga mengukurnya. Pakaian orang ini tidak jauh berbeda dengan yang lain. Itu sangat biasa. Yang lebih istimewa adalah auranya. Aura orang ini sangat dingin. Meski tidak ada yang terlihat di permukaan, diam-diam ia menampakkan aura ganas. Ini menunjukkan bahwa kekejaman orang ini sudah tertanam jauh di dalam tulangnya. Dia mungkin telah membunuh banyak orang. Jika orang ini tidak menggunakan metode apapun untuk menyamarkan auranya, dia juga bukan manusia. Setelah kedua belah pihak saling menilai, pemilik toko berbicara. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan Luan. Sebaliknya, dia bertanya, Kamu ingin air bencana setan? Benar, kata Luan dingin. Jika kamu memilikinya, sebutkan harganya. Saya tidak memilikinya. Orang ini tersenyum. Namun, dengan wajahnya, itu lebih terlihat seperti senyuman sinis. Luan segera mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat orang yang membawanya ke sini dan bertanya, Apa maksudmu? Orang ini juga tercengang. Dia segera melihat ke arah pemilik toko dan bertanya, Apakah kamu tidak memberitahuku tentang air bencana setan? Aku memang mengatakan itu, tapi bukan berarti aku memilikinya. Pemilik toko tersenyum dan berkata, Air bencana setan adalah sesuatu dari planet yang sangat istimewa. Air bencana setan tidak hanya sangat beracun, planet ini juga dipenuhi dengan makhluk beracun. Sangat sulit untuk mengambilnya kembali. Kami tidak ingin sering-sering pergi ke sana, dan kami tidak ingin pergi ke sana setiap kali ada yang ingin membelinya. Kami memiliki susunan teleportasi yang mengarah ke planet itu. Dibandingkan menjual Demon Disaster Water, kami ingin menjual susunan teleportasi ini lebih banyak. Saat ini dikatakan, Luan dan orang yang memimpinnya tercengang. Jual susunan teleportasi. Orang yang memimpinnya dengan cepat berkata, Bukankah ini berarti kamu menjual semua air bencana iblis? Kamu benar. Pemilik toko tersenyum dan berkata, Kami tidak punya pilihan. Kami telah berpikir untuk menjualnya sedikit demi sedikit, tetapi terlalu sedikit orang yang menginginkan air bencana setan. Kami telah menunggu selama beberapa dekade, dan hanya ada sedikit terlebih lagi, harga yang mereka tawarkan terlalu rendah sehingga tidak sepadan dengan risikonya. Meskipun air bencana iblis sangat berharga, ia hanya berharga jika permintaannya tinggi. Daripada itu, lebih baik dijual satu paket. Tentu saja harganya juga sangat tinggi. Pemilik toko memandang Luan dan bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu ingin membelinya? 3269. Di toko, orang-orang yang tadi melihat barang juga melihat-lihat. Mereka telah mendengar percakapan mereka bertiga. Orang yang baru saja masuk bertanya apakah pemilik toko itu adalah anggota grup Darkfin. Meskipun pemiliknya tidak menjawab, kemungkinan besar dia menjawab. Entah itu identitas pihak lain atau, air bencana setan, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, itu sangat menarik. Setidaknya, itu lebih menarik daripada barang-barang di atas meja. Mendengar pertanyaan pihak lain, Luan berkata dengan dingin, untuk apalagi aku berada di sini. Nada suaranya dingin dan kasar. Namun, pemilik toko juga sedikit terkejut. Lagipula, jarang sekali pihak lain berani memperlakukannya seperti ini setelah mengetahui bahwa dia adalah anggota grup Iblis Kegelapan. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, ini bukanlah masalah kecil. Jika pihak lain benar-benar dapat menyelesaikan kesepakatan, itu akan sangat penting bagi grup Darkfin. Saat yang lain ingin mendengarkan percakapan tersebut, pemilik toko menoleh untuk melihat ke arah kerumunan dan berkata, Maaf, semuanya. Toko saya sedang tidak menjalankan bisnis untuk saat ini. Silakan datang lagi di masa mendatang. Begitu dia mengatakan itu, penonton yang penasaran langsung kecewa. Namun, mereka tidak akan memaksanya untuk tinggal, juga tidak berani. Bahkan jika mereka berasal dari pasukan bawah tanah, berapa banyak pasukan bawah tanah yang berani memprovokasi kelompok Iblis Kegelapan. Segera, kerumunan itu pergi. Bahkan orang yang memimpin jalan pada awalnya pun pergi di bawah instruksi pemiliknya. Hanya dia dan Luan yang tersisa di toko besar itu. Orang itu mengangkat tangannya dan tiba-tiba, sebuah kekuatan muncul dan menutup pintu toko, memisahkan bagian dalam dari luar. Jika ini terjadi di tempat lain, akan sangat aneh. Namun, hal itu sangat umum terjadi di Black Tomb Star. Lagi pula, mereka membicarakan barang ilegal. Hal-hal penting harus didiskusikan secara rahasia. Baru saja, Luan melewati setiap jalan yang mengalami situasi seperti itu. Namun, dia tidak menyangka ini akan menjadi gilirannya. Duduk, pihak lain mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Negosiasi tidak bisa dilakukan sambil berdiri. Kedua belah pihak duduk. Pihak lain memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya memang anggota grup Darkfin. Nama saya Fierce Tiger. Anda bisa memanggil saya seperti itu. Harimau ganas. Hati Luan membeku. Jelas sekali, ini bukan nama biasa. Kemungkinan besar itu adalah nama kode. Bagaimana denganmu, Tuan? Pihak lain bertanya. Kamu terlihat sangat asing. Sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Bolehkah aku tahu namamu? Aneh, kata Luan. Aneh. Orang ini memandang Luan dan bertanya dengan heran, kamu berasal dari ras apa? Suku orang gila, jawab Luan lagi. Suku orang gila. Orang ini jelas tercengang. Jika itu masalahnya, maka sikap orang ini akan lebih mudah untuk dipahami. Inilah sifat suku gila. Mereka galak terhadap semua orang, seolah-olah mereka paranoid terhadap emosi kekerasan tersebut. Di mata sebagian besar ras, ada yang salah dengan otak mereka. Karena mereka berasal dari suku gila, dia tidak perlu menurunkan dirinya ke level mereka. Jadi itu teman dari suku gila. Senyuman orang itu menjadi semakin lebar saat dia berkata, aku ingin tahu untuk apa kamu menginginkan air bencana iblis ini. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu, kata Luan sengit. Tidak ada aturan seperti itu di pasar gelap. Benar sekali, pasar gelap tidak menanyakan sumber atau tujuannya. Itu hanya melakukan bisnis. Ini adalah aturan pasar gelap. Pria itu menganggup dan berkata, memang benar, saya hanya ingin tahu. Namun, karena Anda tahu tentang air bencana setan, saya yakin saya tidak perlu menjelaskan asal-usulnya. Hal ini unik bagi Fas Universe, diproduksi pada satu bintang, tidak dapat ditiru. Barang unik seperti itu sangat mahal. Sebutkan harganya, kata Luan langsung. Mudah. Kalau begitu aku akan menyebutkan harganya. Pria itu tersenyum dan berkata, saya akan memberi Anda dua pilihan. Selama Anda dapat menyelesaikan salah satunya, transaksi akan berhasil. Hal pertama adalah membantu saya mendapatkan sesuatu. Hati Luan bergetar saat mendengar ini, dan dia bertanya, ada apa? Mutiara cahaya dingin, kata pria itu. Ini adalah item dari suku Cloud Reader. Ini sangat berharga dan saat ini berada di tangan Tuan Muda Suku Cloud Reader. Namun Tuan Muda ini memiliki banyak ahli di sekitarnya, sehingga tidak mudah untuk mendapatkannya. Namun, metode apapun yang Anda gunakan, selama Anda memberi saya item ini, saya akan segera mengaktifkan susunan teleportasi untuk Anda. Mutiara cahaya dingin, suku penunggang awan. Luan belum pernah mendengar kedua nama ini. Tentu saja, Luan hanya tahu sedikit tentang galaksi, jadi wajar jika dia tidak pernah mendengar tentang beberapa klan besar. Namun, dia tahu bahwa ini jelas merupakan tugas yang sangat sulit, jadi tatapannya menjadi lebih serius saat dia bertanya, apa hal kedua? Hal kedua bahkan lebih sederhana dan langsung. Anda hanya perlu membunuh satu orang. Pria itu tersenyum dan berkata, selama kamu bisa mengembalikan kepala orang ini, aku juga akan segera mengaktifkan susunan teleportasi. Membunuh. Ekspresi Luan menjadi lebih rileks, yang membuat pihak lain sangat puas. Lagi pula, bagi suku gila, membunuh orang jauh lebih mudah daripada mencuri barang. Siapa ini? Luan bertanya. Tentu saja bukan manusia biasa. Senyuman pria itu menjadi semakin lebar dan dingin saat dia berkata, klan bulan cerah, lonemun. Mendengar ini, Luan terkejut. Jika bukan karena kontrol mental Luan yang kuat, dia pasti akan terkejut saat mendengar beberapa kata ini. Untungnya, Luan menahannya. Nyonya lonemun. Mengapa grup Darkfin ini ingin membunuh lonemun? Lonemun selalu menjadi serigala yang sendirian, hidup sendirian di bulan. Mengapa dia menjadi sasaran dan dibenci? Namun, Luan tidak dapat mengungkapkan emosi apapun, jika tidak maka akan terlalu aneh. Dia hanya sedikit mengernyit, memandang pihak lain dengan kebingungan dan bertanya, jika saya memahaminya dengan benar, Anda seharusnya berbicara tentang salah satu dari empat klan utama, klan bulan cerah. Itu benar. Senyuman pria itu pun menghilang secara signifikan. Dia memandang Luan dan berkata, yang kuinginkan adalah kehidupan klan bulan cerah. Karena pihak lain bisa menyebut nama Lonemun dengan sangat akurat, itu berarti dia mengenal klan bulan cerah dengan sangat baik. Dia harus tahu bahwa Lonemun adalah yang terakhir dari klan bulan cerah. Mengetahui hal ini tetapi masih menginginkan nyawa Lonemun, dia sangat ingin klan bulan cerah berakhir. Sungguh kejam. Mengapa kamu ingin membunuhnya? Luan mengambil keputusan dan bertanya. Mengapa? Teman-teman suku gila juga peduli dengan alasannya. Pihak lain bertanya. Itu adalah empat klan utama. Luan berkata dengan suara rendah. Belum lagi klan bulan cerah, semuaku juga menginginkan nyawaku. Dan membunuh seseorang dari empat klan besar akan menjadikanku musuh seluruh galaksi. Kata-kata Luan tidak salah. Bahkan jika empat klan besar telah menurun, mereka tetap berjasa dan telah melindungi galaksi selama jutaan tahun. Belum lagi seluruh peradaban galaksi terkait erat dengan empat klan besar. Sekarang, mereka berdua sedang berbicara dalam bahasa empat klan besar. Bahkan kekuatan gelap tidak dapat menyerang empat klan besar. Kalau tidak, mereka akan melupakan nenek moyang mereka sepenuhnya. Namun, pihak lain masih belum menjawab. Dia hanya tersenyum dan berkata, Baru saja, Anda memberitahu saya tentang aturan pasar gelap. Saya rasa Anda tidak perlu saya mengingatkan Anda lagi, bukan. Jika Anda tidak ingin membunuh, Anda bisa pergi dan mendapatkan Cold Light Pearl. Aku hanya memberimu pilihan lain. Itu bukan hal yang buruk. Luan melihat ke pihak lain. Orang ini jelas tidak ingin mengatakannya, dan dia tidak bisa memaksanya untuk mengatakannya. Tapi tidak peduli apa, dia ingat grup Darkfin. Lonemun adalah temannya. Dia pasti akan memberitahu Lonemun, klan Hachiko, dan semoku tentang berita ini sesegera mungkin. Luan percaya bahwa klan Hachiko pun akan bereaksi. Baiklah, Luan tidak bertanya lebih jauh. Dia berkata, Saya menerima persyaratannya. Tunggu kabar saya. Tapi sebelum saya melakukan apapun, saya harus tahu apakah Anda memiliki Demon Disaster Water. Jika Anda berbohong kepada saya, bukankah saya akan membuang-buang energi? Namun, orang tersebut menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Sepertinya kamu jarang berdagang dengan Darkfin Group. Orang lain memang perlu memeriksa barangnya terlebih dahulu, tapi reputasi Darkfin Group adalah jaminannya. Grup Darkfin tidak pernah melalui proses pengecekan barang. Jika Anda tidak mempercayai kami, perdagangan ini tidak diperlukan. Luan semakin mengernyit. Jelas terlihat ketidakpuasan di matanya. Sebenarnya, selama pihak lain mengaktifkan susunan teleportasi, dia akan memiliki kesempatan untuk menggunakan persepsi spasialnya untuk menghafal susunan spasial ini dengan cepat. Meski dia tidak bisa menjaminnya, ada kemungkinan dia bisa menyelesaikan replikasinya. Dengan cara ini, dia bisa melewati grup iblis kegelapan dan langsung mencari air bencana iblis. Tapi karena pihak lain sangat berhati-hati, Luan tahu bahwa meskipun dia membuang waktu untuk berbicara, tidak akan ada perubahan. Dia melihat ke pihak lain dan bertanya lagi, hanya ada dua pilihan ini, dan tidak lebih. Tidak, pihak lain tersenyum dan berkata, grup iblis kegelapan tidak kekurangan apapun. Luan berdiri dan bertanya lagi, aku akan datang ke sini untuk mencarimu setelah aku mendapatkan barangnya. Tentu saja, pihak lain berkata, jika Anda tidak melihat saya, Anda dapat mencari orang yang membawa Anda ke sini. Dia pasti akan menemukan saya. Baiklah, Luan berkata dengan dingin, aku harap kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Jika tidak, meskipun itu adalah kelompok iblis kegelapan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan itu, Luan melewati lapisan energi dan meninggalkan toko. 3270. Ada banyak bangunan teleportasi tetap di kota, tetapi jika seseorang ingin membuat portal teleportasi di sana, mereka harus membayar biaya yang sangat mahal. Justru karena itulah beberapa orang tidak punya pilihan selain memasuki kota dari luar dan mengambil risiko dirampok demi menghemat uang. Namun, Luan tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia berjalan berputar-putar dan terus bertanya tentang air iblis jahat. Dia melakukan ini karena dia khawatir seseorang akan mengikutinya. Bagaimanapun, itu adalah transaksi yang sangat penting di mata Darkfin Group. Luan tidak percaya bahwa mereka tidak ingin menyelidikinya. Meski dia belum memastikan targetnya, dia tidak peduli. Dia pergi ke berbagai toko yang ramai untuk mencari informasi tentang air iblis jahat. Faktanya, Luan menebak dengan benar. Memang ada orang yang mengamatinya, dan ada lebih dari satu. Luan sedang berakting, tapi dia benar-benar mencari orang lain yang tahu tentang air iblis jahat. Targetnya adalah Evil Demon Water, bukan Darkfin Group. Selama dia bisa mendapatkan air iblis jahat, dia bisa mengesampingkan masalah kelompok iblis kegelapan untuk saat ini. Setelah berjalan melalui jalan panjang lainnya, saat Luan hendak berbelok ke jalan panjang lainnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu dia. Suaranya sangat keras, dan banyak orang di sekitar yang terkejut. Mereka semua memandang ke arah sumber suara itu. Sekelompok orang segera menerobos kerumunan dan mengepung seseorang. Orang yang dikepung tidak lain adalah Luan. Luan sedikit terkejut, dan alisnya sedikit berkerut. Setengah dari orang-orang yang mengelilinginya adalah orang-orang yang ingin merampoknya di luar gerbang kota. Jelas sekali mereka meminta bantuan untuk membalas dendam padanya. Saat sekelompok orang ini mengepung Luan, salah satu dari mereka membuka jalan, dan seseorang keluar dari dalam. Jelas sekali bahwa orang ini adalah pemimpin dari orang-orang ini. Dia memang lebih kuat dari yang lain, dan jauh lebih kuat dari Luan. Jika mereka benar-benar bertarung, Luan mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Namun, ini terjadi di dalam kota. Luan tidak berpikir pihak lain akan berani melakukan apapun. Baru saja, di luar kota. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan, kata Luan dingin. Jika kamu tidak ingin menjadi anjing nakal, minggirlah. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Semua orang di sekitar Luan memelototinya dengan lebih marah, dan penonton di sekitarnya juga memandang dengan rasa ingin tahu. Beberapa orang merasa berisik, tetapi lebih banyak orang yang ingin menonton pertunjukan yang bagus. Dihina di depan banyak orang, wajah orang-orang ini langsung berubah menjadi ungu. Bahkan pemimpin yang keluar pun sama. Kata-kata Luan menyulitkan mereka untuk memblokir jalan, tetapi juga tidak tepat jika mereka tidak memblokir jalan. Pemimpinnya segera kehilangan ketenangannya dan bertanya dengan gigi terkatuk, jangan mengira kamu bisa begitu sombong hanya karena kamu berasal dari suku gila. Tahukah kamu siapa aku? Suku orang gila. Para penonton sedikit terkejut. Mereka memandang Luan dengan lebih penasaran. Meski suku gila cukup terkenal, namun mereka jarang terlihat. Sekarang suku orang gila tiba-tiba muncul, mereka tentu harus melihat kedua kali. Kenapa aku harus peduli siapa kamu? Suara Luan menjadi keras saat dia berkata, aku hanya tahu bahwa kamu telah menjadi musuhku. Jangan sendirian, atau aku akan membunuh kalian semua. Para penonton tersenyum ketika mendengar ini. Seperti yang diharapkan, suku gila tidak bisa dianggap enteng. Meskipun aura orang ini tidak kuat, emosinya sangat tinggi. Terlebih lagi, suku gila selalu sangat pendendam. Orang-orang ini mungkin benar-benar menjadi sasaran. Pemimpinnya juga menjadi sangat galak. Bagaimanapun, orang-orang di sini semuanya adalah orang jahat dengan darah di tangan mereka. Jika mereka takut mati, mereka tidak akan datang ke sini untuk berbisnis. Pemimpin ini sebenarnya adalah anggota suatu kekuatan dan memiliki hubungan tertentu dengan delapan orang ini. Itu sebabnya dia membantu mereka, tapi dia tidak menyangka akan dipermalukan di depan umum. Dengan cara ini, ini bukan hanya masalah teman, tapi juga urusannya sendiri. Sangat bagus. Pemimpin itu mengambil langkah maju dan sangat dekat dengan Luan. Dia berkata dengan sengit, kamu juga harus berhati-hati. Sebaiknya kamu tidak meninggalkan kota selama sisa hidupmu. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu. Bang! Luan mengangkat tangannya dan mendorong dada pihak lain. Kekuatan yang kuat dan fakta bahwa pihak lain tidak bereaksi tepat waktu menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Dia mundur dua langkah dan menabrak teman-temannya. Segera, aura orang-orang ini meledak, dan dalam sekejap, mereka siap bertarung. Pemimpinnya menjadi semakin marah dan bergegas ke depan Luan lagi. Namun, Luan sama sekali tidak terpengaruh oleh aura ganas orang-orang ini. Sebaliknya, dia memandang pihak lain dengan tatapan yang lebih dingin. Meskipun pertempuran tidak diperbolehkan di kota, peraturannya tidak terlalu ketat sehingga konyol. Tingkat dorongan seperti ini tidak menjadi masalah. Para penonton sedang menonton pertunjukan yang bagus dan menikmatinya. Pertunjukan ini memang sangat menarik. Jelas sekali bahwa kedua belah pihak siap bertarung sampai batas tertentu. Bahkan ada kemungkinan salah satu pihak tidak bisa mengendalikan emosi dan menyerang. Orang-orang di sekitarnya mengepung suku gila. Tidak mungkin mereka membiarkan suku gila pergi begitu saja. Bahkan bisa dikatakan orang-orang ini diprovokasi oleh suku gila. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, mereka akan ditertawakan. Terlebih lagi, suku gila telah mendorong orang terlebih dahulu. Orang-orang ini tidak mungkin seperti sekelompok anak-anak yang mendorong suku gila, bukan? Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pertempuran tidak diperbolehkan di kota. Siapa yang begitu nakal hingga sombong di River Crossing City? Begitu suara itu terdengar, tubuh semua orang gemetar dan mereka berbalik untuk melihat. Sebuah jalan terbuka dengan sendirinya. Sesosok keluar dari kerumunan dan berdiri di satu sisi dari kedua sisi. Orang-orang di sekitar Luan terkejut saat melihat orang ini. Mereka berbalik dan menahan amarah mereka. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Meng. Tuan biasanya merupakan gelar kehormatan bagi seorang ahli. Seorang yang disebut ahli tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus berbudiluhur. Mendengar kata, Tuan, di River Crossing City sungguh sangat sinis. Namun, orang-orang di sini memanggil orang ini Tuan Meng. Mereka bahkan tidak mengetahui nama asli orang tersebut. Luan juga menoleh untuk melihat orang ini. Pakaian orang ini sangat mewah. Meski tidak vulgar, namun terlihat jelas ia sengaja mengenakan barang-barang mewah di tubuhnya. Namun, orang ini sangat kuat. Dia begitu kuat sehingga Luan tidak berpikir dia bisa bertarung dengannya. Nyatanya, tidak banyak orang yang mengetahui identitas Pak Meng ini. Namun, diakui secara luas bahwa dia banyak berhubungan dengan penguasa sebenarnya Harus diketahui bahwa vaksi yang bisa menguasai kota besar seperti River Crossing City pasti memiliki vaksi yang lebih besar di belakang mereka. Tuan Meng ini adalah orang yang bisa mengendalikan kota di permukaan. Banyak orang yang meragukan identitas dan status Tuan Meng, namun semuanya meninggal secara tidak wajar tanpa kecuali. Lebih penting lagi, Tuan Meng adalah satu-satunya orang yang bertarung di River Crossing City dan keluar tanpa cedera. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan otoritasnya. Di River Crossing City, tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Tentu saja, pemimpin ini tidak berani untuk tidak menghormatinya. Apa yang sedang terjadi? Tuan Meng melihat ke arah kelompok itu dan bertanya. Tidak ada apa-apa. Pemimpinnya menahan amarahnya dan berkata, teman saya terbunuh di luar kota. Mereka di sini untuk membawa saya menemuinya. Tuan Meng secara alami tahu dari vaksi mana pemimpin ini berasal. Dia juga punya hubungan dengan vaksi ini. Selain itu, dia tidak berkelahi, jadi dia tidak akan mempersulit orang tersebut. Tuan Meng menoleh untuk melihat ke arah Luan dan kebetulan bertemu dengan tatapan Luan. dan hanya menatapnya. Aura suku gila. Tuan Meng menilai Luan dan berkata, bahkan suku orang gila pun tidak bisa mengacaukan kota. Peraturan tetaplah peraturan. Jika Anda melakukannya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Di mata semua orang, pemimpin suku gila semakin mengernyit. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas dia tidak menganggap kata-kata Tuan Meng sebagai ancaman. Luan tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk berjalan menuju jalan yang panjang. Segera, dia menghilang dari pandangan semua orang. Jika terjadi di lain waktu, sikap ini tidak akan dianggap memberikan wajah apapun kepada Tuan Meng. Namun, pihak lainnya berasal dari suku gila. Tidak marah pun sudah sangat terkendali. Setelah Luan pergi, semua orang tahu bahwa tidak ada pertunjukan untuk ditonton, jadi mereka pergi satu demi satu. Pemimpin itu memimpin anak buahnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Meng dan segera pergi juga. Mereka tidak terus mengawasi Luan di area tengah. Tentu saja mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sebaliknya, mereka langsung berjaga di luar kota. Walaupun kotanya besar, namun hal itu tidak ada apa-apanya menurut persepsi ahli alam surga. Terlebih lagi, begitu banyak orang yang baru saja memastikan aura Luan. Mereka pasti tidak akan membiarkan Luan melarikan diri. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu. Selama Luan tidak mampu membeli lokasi area teleportasi, dia pasti akan ditangkap oleh mereka. Pada saat itu, mereka pasti akan mencabik-cabik Luan. Terima kasih telah menonton!